Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 751 Kenaikan Istana Bajing ke Surga Awan dan kabut bergerak dan berkabut. Namun, tempat paling misterius adalah Istana Bajing di tengah. Saat ini beberapa orang berkumpul di depan, mengawasi dengan cermat. Udara ungu berhembus, seperti pembakar dupa kuno, sepertinya mengabadikan dewa, berkabut. Tentu saja, kitab suci di ataslah yang menarik perhatian. Kecuali Yevan, semua orang merenungkan apa yang ingin mereka pahami, tetapi mereka tidak dapat mengetahuinya apapun yang terjadi. Yevan tidak menyadarinya. Dia tidak asing dengan kitab suci Lao Tzu. Ketika dia berada di kampung halamannya, dia suka mencari hal-hal aneh. Dia sering membaca beberapa buku kuno, jadi dia pernah melihatnya. Yang mengejutkannya adalah berapa banyak orang yang dapat memahaminya, karena ini adalah prasasti di sisi lain langit berbintang, terukir di Istana Ungu, sangat misterius. Kamu tahu tulisan seperti ini. Beberapa orang sepertinya terbangun, tertegun pada saat bersamaan, lalu menunjukkan warna yang aneh, dan akhirnya menggelengkan kepala bersamaan, sedikit bingung dan bingung. Aneh, aku baru saja mengenal satu sama lain, mengapa kamu tidak memahaminya sekarang? Yevan terkejut ketika mendengar apa yang mereka katakan, dan berkata, kata-kata ini sangat artistik, kamu telah memasuki ranah dao, Anda mengerti caranya dan mengerti teksnya. Beberapa orang menganggukkan kepala. Setelah pengamatan dan pemahaman yang cermat, mereka bisa memahaminya lagi. Ini membuat orang merasa sangat aneh. Ada semacam jejak yang disampaikan melalui istana. Kue ungu itu seperti pembakar dupa, mengeluarkan kepulan asap ungu, mengepul, padat, diukir dengan kata-kata, semuanya bersinar terang, seolah-olah dicap di kehampaan. Yevan tersenyum, dan tidak banyak bicara, jika beberapa orang mau mencerahkannya, dia tentu saja tidak akan bisa menghentikannya dan menjadi penjahat tanpa bayaran. Ini bukan kitab suci untuk berkultifasi tau. Meskipun, tau, disebutkan di dalamnya, tidak ada metode latihan khusus. Jika ada yang dapat menggunakan ini untuk berlatih, itu adalah omong kosong belaka. Jangan baca, apa itu, gerbang semua keajaiban, misterius dan misterius, saya tidak mengerti, jadi ada diskusi tentang dao, tetapi tidak ada pintu. Ini seperti pengantar, bukan seperti teks utama kitab suci, kata litian. Pengantar, Yevan berpikir, Aku pusing melihatnya, tapi aku tidak melihat satu gas berubah menjadi tiga pembersihan. Aku sangat berharap bisa menyentuh satu setengah cakar, yang Yisi juga menyesal. Pemilik asli istana Bajing pastilah seorang lelaki kuno dengan kebijaksanaan agung yang menakjubkan. Itu hanya kutipan, tetapi ada juga kata-kata bijak, kata Yi Kingu, matanya yang indah bersinar terang, berdiri di depan dari Zikwe tidak bisa berhenti menonton. Mendengar apa yang mereka katakan, Yevan mengerutkan kening ketika dia mengingat legenda di sisi lain langit berbintang, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa demikian. Sekarang, tidak ada biksu di bumi dan ada banyak buku, tetapi hanya ada kutipan dan tidak ada praktik khusus sefa, sepertinya ada bagian kunci yang dipotong oleh seseorang. Tao Te Ching dianggap klasik oleh Taoisme, tetapi benar-benar tidak mungkin untuk mengetahui tentang kultifasi, adalah mungkin untuk mengkultifasi keadaan pikiran, tetapi tidak mungkin untuk berlatih. Menurut legenda, ada dua jilid Tao Te Ching, salah satunya persis seperti yang Anda lihat di depan mata, dan telah diturunkan ke dunia untuk dibaca oleh orang biasa. Yang lainnya tidak terwujud ke dunia, tetapi ketika Lao Zhu meninggalkan Hangu Pas di barat, Yin Sinde bertemu dengannya. Itu benar. Yevan memahami bahwa bagian lain dari Tao Te Ching adalah metode latihan yang berisi pintu pemurnian ki dan pernafasan, dan ada juga teknik rahasia tertinggi untuk mengubah tiga pembersihan menjadi satu ki. Istana delapan pemandangan diukir dengan prasasti. Bagian luar adalah bagian atas dari Tao Te Ching. Akankah ada bagian bawah di dalamnya, yaitu seni rahasia mengubah tiga pembersihan dalam satu tarikan napas? Setelah Yevan mengatakan ide ini, semua orang terpesona, metode semacam itu benar-benar menakjubkan dan menarik, dan semua orang ingin mendapatkannya. Ini bukan pertanyaan berapa kali kekuatan tempur telah ditingkatkan, tetapi berapa banyak diri nyata yang telah diubah, apakah itu pikiran, mana fisik, Delel, sangat menakutkan untuk memiliki beberapa diri lagi. Boom, istana Bajing bergetar sedikit, dan udara ungu melonjak, sangat merepotkan untuk masuk. Itu dijaga oleh pola misterius dan tak terduga, yang tidak bisa dipecahkan oleh kekuatan kasar sama sekali. Tentu saja, kita membutuhkan waktu langit. Kita harus menunggu sampai malam bulan Purnama untuk mengumpulkan kekuatan bintang dan memulainya. Alam suci Taiking telah dibuka, bulan yang cerah menggantung tinggi, dan cahaya perak mengalir turun, bersinar di sini, sepotong keputihan dan kemurnian, sangat sakral. Saat udara ungu berhembus, itu seperti pancaran psikedelik yang membuat istana Bajing semakin sakral dan husyuk, serta membuat orang ingin beribadah. Apa asal-usul pemilik asli tempat ini? Aura ini sangat misterius dan menakutkan, kata Yan Yisi. Dia adalah orang yang tidak melakukan apa-apa secara alami, kata Yevan pada dirinya sendiri. Disposisi seperti itu, ketika awan tenang dan angin sepo-sepoi, itu benar, tetapi ada jejak yang menakutkan seberapa kuat kultifasinya. Beberapa orang sangat menakjubkan, berpikir bahwa tunggangannya adalah Daceng Raja Dewa 2000 tahun yang lalu, semua diam saat itu. Cahaya bulan jatuh dan bertaburan ke arah istana Bajing dan kekuatan bintang-bintang mengalir masuk dan jatuh, menyebabkan Zikwe mengeluarkan suara yang aneh. Menurut informasi yang mereka dapatkan dari roh ular dan kemudian digabungkan dengan pemahaman mereka sendiri, mereka perlahan menerobos istana Bajing dan tidak ada bahaya. Beberapa orang melangkah ke dalamnya dan tiba-tiba mereka diselimuti awan tebal seperti bermandikan energi abadi dan mereka semua merasa nyaman ini adalah menara harta karun dan latihan di sini beberapa kali lebih cepat daripada tempat lain. Tidak heran jika Xiaodezi semakin mesung. Sulit untuk tidak menjadi kuat di tanah harta karun semacam ini, kata Li Tian. Di dalam Zikwe, tidak ada apa-apa selain platform batu. Sangat sunyi, meskipun bersih, sepertinya sudah lama tidak ada yang keluar masuk. Kaca, Li Tian merabaraba di depan platform batu. Ternyata itu adalah rak buku batu. Dia hampir berteriak ketika membukanya. Ada tulisan suci di dalamnya dan kata-kata Tao Te Ching terukir di atasnya. Mengirimnya, kitab suci tertinggi dari lelaki tua yang menunggang banteng berisi semua jenis teknik rahasia seperti mengubah tiga pembersihan menjadi satu ki, itu pasti teks dari apa yang disebut Tao Te Ching. Beberapa orang semuanya mencondongkan tubuh ke depan ketika mereka mendengar suaranya dan mereka sedikit bersemangat. Jika mereka mendapatkan bubaojing ini, apapun yang terjadi, itu sangat berharga. Ini adalah buku batu, sangat tebal dan penuh dengan perubahan sejarah melalui tiga karakter, Tao Te Ching, di permukaan, ada gambar seorang lelaki tua mengendarai banteng ke arah barat dan udara ungu berjarak 30 ribu mil pergi guguan dan kemudian diringkas menjadi sebuah kitab suci. Itu dia, itu harus menjadi paruh kedua kultifasi. Mereka tidak sabar dan dengan cepat membolak-balik buku batu itu. Kertasnya sangat keras dan tebal dan beberapa orang sangat bersemangat, tetapi ketika mereka membukanya, mereka menemukan bahwa tidak ada kata di atasnya. Tulisan tanpa kata, biarkan saya membacanya lagi. Bajingan Yintiande itu bisa mempelajarinya. Saya tidak punya alasan mengapa saya tidak bisa memahaminya, kata Litiang. Dia membalik-balik, melihat sampai akhir tetapi masih tidak tahu mengapa giginya gatal karena marah. Kamu memegangnya terbalik, kamu harus memutarnya, Yan Hisi mengingatkan. Aku ingin belajar mundur, desak Litiang. Jangan repot-repot, lihat apa ini. Yevan menunjuk ke bagian bawah rak buku, di mana ada beberapa serpihan batu halus yang sepertinya ditumbuk oleh seseorang. Neneknya! Litiang tidak tahan lagi dan melemparkan buku itu ke tanah. Ye Qingwu mengambil buku batu itu dan dengan lembut membelainya dengan jari gioknya yang ramping seperti bawang air dan sedikit cahaya kristal mekal. Guanghan Butian Jue! Kata Yan Hisi, dia mengerti bahwa pihak lain sedang mencoba mengembalikan buku itu dengan teknik rahasia. Namun, pada akhirnya, Yi Qingwu menghela nafas pelan dan meletakkan kitab batu itu tanpa daya, Yin Tiande melakukannya dengan seksama, dan buku itu tidak dapat dipulihkan sama sekali. Sayang sekali aku tidak bisa melihat keindahan kitab suci Lao Zhu. Yevan menghela nafas pelan. Ini adalah lelaki kuno yang berasal dari tempat yang sama dengannya, tapi sayang dia tidak bisa membacanya kata-kata. Sayang sekali. Setelah itu, mereka mencari dengan hati-hati dan menemukan kitab suci alkimia lain, tetapi tetap sama, tulisannya dihapus, dan tidak ada yang didapat. Xiao Dezi benar-benar teliti. Ketika kamu menangkapnya suatu hari nanti, biarkan dia menyerahkan setengah halaman kitab suci kuno para dewa dan Tao Te Ching, kata Li Tian. Tentu saja, dia hanya bisa berbicara seperti ini, dia sudah menjadi raja, dan dia ditakdirkan untuk berkeliling di masa depan. Lao Zhu bisa datang ke dunia ini, mungkin melalui jalan kuno langit berbintang mereka berharap menemukan petunjuk dari sini dan mencari dengan hati-hati. Setelah mengalami depresi di Tao Te Ching, mereka tidak memiliki dasar hati, takut bahkan jika ada jalan kuno, itu akan dihancurkan. Benar-benar tidak ada. Yevan sangat kecewa. Setelah lama mencari, dia tidak hanya mencari di istana Bajing, tetapi hampir menggali tanah suci Taiching, dan tidak menemukan apapun. Dezi kecil, Bajingan ini terlalu mandiri. Jika kamu mendapatkan sesuatu sendiri, kamu harus menghapusnya. Apakah dia memotong jalan? Li Tian juga mengutuk. Yevan menatap langit berbintang, apakah dia akan mati karena usia tua di dunia ini? Tak hanya gagal kembali ke kampung halamannya, ia juga harus berpisah dengan teman lamanya. Saat ini, biduk Starfield adalah langit berlumuran darah, bahkan monyet itu terluka parah, dan Li Hei Shui juga dikalahkan di hutan belantara, lukanya sulit disembuhkan. Di wilayah selatan, Ji Haoyue berlumuran darah, dan membawa seseorang yang hampir berubah menjadi tumpukan darah di punggungnya, kembali ke klan dan membiarkannya pergi. Li Hei Shui sangat lemah, dan berkata, Aku masih hidup tapi tidak lama. Orang barbar, apa yang terjadi pada Wu Zong Tian, Liu Kou dan yang lainnya, apakah mereka masih hidup, tahu. Ji Haoyue hanya memuntahkan beberapa kata karakter ini. Li Xiaoman dan wanita lain itu, sangat menakutkan. Li Hei Shui memuntahkan setegup darah dan pingsan di dalam darah. Lapangan bintang kuno Ziwei, di dalam wilayah Suci Taiking. Yevan linglum, di mana jalan kembali? Saya ingin pergi dan mempersiapkan migrasi hebat, tetapi saya tidak dapat menemukan cara untuk pergi. Saya sangat cemas, Li Tian berjalan mondar-mandir. Begitu dia mengajari dua orang cara berlari, dia juga malu untuk mengajarinya, membuat orang kehilangan kesabaran dan berbicara dengannya. Yevan menatap istana Bajing tanpa bergerak, dan dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tiba-tiba dia berdiri dan melangkah maju. Bangkit! Dia dengan penuh semangat mengangkat seluruh potongan kue ungu dan memindahkannya dari tanah, dan tiba-tiba ada nafas agung yang mengalir. Kakak Ye, kamu benar-benar supranatural. Li Tian berseru, istana ini, energi semacam itu luar biasa, dan setiap gumpalan energi ungu begitu berat sehingga hampir tidak mungkin untuk mengangkatnya. Namun, Yevan mengangkatnya di atas kepalanya setelah darah emasnya mendidih di sekujur tubuhnya. Om, saat ini, lima warna cahaya muncul di tanah, berkedip terus-menerus, sangat misterius. Ini adalah altar lima warna kecil. Yan Yisi terkejut. Di bawah istana Bajing, terdapat sebuah altar kecil dengan radius kurang dari satu zang yang bersinar dari keadaan redup aslinya, mengalir dengan kecemerlangan lima warna, membentuk gerbang bagua. Itu dia! Yevan melepaskan tangannya, Zikwe tidak jatuh, dan masih tergantung di udara, hendak memasuki gerbang bagua. Kita bisa pergi sekarang. Yevan bersemangat, dan menyapa beberapa orang untuk segera memasuki istana Bajing. Boom! Pada saat ini, udara ungu mendidih, dan istana Bajing membawa mereka ke jalan langit berbintang kuno, lalu menghilang dalam sekejap. Kegelapan tanpa batas, bahkan mata langit tidak bisa melihat. Tapi waktunya tidak lama, dan kecemerlangan melintas di depan mereka, dan mereka datang dari saluran luar angkasa. Ini tidak seperti jalan kuno di langit berbintang, ini berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Yevan curiga. Ini tidak meninggalkan bidang bintang kuno Ziwei, kita berada di luar bidang, di atasnya. Litian terkejut. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa bintang besar kehidupan ada di bawah mereka, sangat luar biasa, luar biasa, luar biasa, penuh dengan aura seorang kaisar, dan membuat orang gemetar. Yevan juga terkejut. Saat ini, istana Bajing seperti satelit yang mengorbit bumi, terbang mengelilingi bintang kehidupan kuno ini. Itu, murid yang Yisi menyusut tajam, menunjuk ke depan. Pada saat ini, beberapa orang semuanya terkejut, sebuah istana surgawi melintas di depan, terbang mengelilingi bintang kehidupan kuno ini, seperti istana Bajing. Istana delapan pemandangan akan bertabrakan dengan istana surgawi di depan. Beberapa orang tampak serius, mengapa ada istana surgawi di depan tempat ini? Sepertinya ada kekuatan misterius yang memanggil istana Bajing. Bab 752, jalan untuk kembali. Di Starfield Bidu, di hutan Belantara, Pangbo telah mengacak-acak rambut dan darah di sekujur tubuhnya, luka-lukanya berkedip dengan cahaya hitam yang mengerikan, yang sulit disembuhkan. Bintang-bintang bertitik, sinar bulan dingin, dan binatang buas meringkik di padang gurun. Dia melihat ke langit berbintang, melihat ke sisi lain, dan berkata, Yezi, apakah kamu sudah kembali ke kampung halamanmu? Apakah kamu sudah menjaga orang tuaku untukku? Bukannya aku tidak ingin kembali, tapi saya takut kehilangan harapan sepenuhnya. Kita harus bertahan hidup salah satu dari kita. Anda dan saya selama salah satu dari mereka kembali hidup, orang tua kita akan diurus. Saya berencana untuk melewati kekosongan di masa depan, dan kami berharap bahwa akan ada cara lain bagi kita untuk berjalan secara terpisah, tetapi sekarang sepertinya saya tidak dapat. Dia mulai batuk darah, tetapi tidak ada yang merah terang, semuanya hitam, dan diselimuti cahaya hitam, saya tidak tahu cedera apa yang saya derita, dan terkikis oleh kekuatan misterius. Di wilayah utara, di pegunungan di mana tidak ada sehalai rumput pun tumbuh, batang besi hitam di tangan monyet menyapu ribuan pasukan, keberaniannya tak tertandingi, tetapi tubuhnya masih terluka, dan darah suci pertempuran adalah terbang keluar fisik kuat dari klan keras suci tidak bisa menghentikannya hidup. Di sekelilingnya, ada tujuh atau delapan makhluk purba terbang bolak-balik, masing-masing dengan kekuatan sihir tak terbatas, ketika ditembak, tanda daun muncul, mengubah tempat ini menjadi dunia lain. Serigala bermata putih dari kaisar yang memintamu untuk berurusan denganku, kan? Monyet mencibir. Pangeran suci, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk semua ini. Sang Buddha pemenang di Simo dikatakan telah menghilang. Tidak pasti apakah dia adalah adik dari kaisar suci yang lama. Tetapi Anda sekarang adalah musuh pewaris dewa. Jika kamu melawan kehendak Tuhan, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Tuhan itu kentut, bukankah dia hanya serigala kecil bermata putih, kamu tidak bisa membunuhku, dan suatu hari aku akan pergi dan ambil kepalanya secara pribadi, dengan tongkat tembak dia sampai mati. Monyet itu memberontak, dengan mata tajam, dan dua berkas cahaya ditembakkan langsung ke Xiaohan. Pangeran suci, kamu terlalu percaya diri. Kaisar adalah keturunan para dewa. Bakat yang dia miliki, belum lagi dunia saat ini, tidak ada bandingannya di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di masa depan, dia pasti akan jadilah kaisar abadi kedua. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, berani tampil. Di wilayah selatan, Jihaoyue berlumuran darah, berdiri di depan sebuah gua kuno, menghentikan seorang veteran klanji, dan saling berhadapan dengan tenang. Haoyue, dunia saat ini sangat kacau dan menakutkan. Satu hal lagi lebih buruk dari satu hal. Semua tanah kuno bijaksana untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan apapun, dan berusaha melindungi diri mereka sendiri. Keluarga berharap kamu akan menahan diri. Ji penatua keluarga menghela nafas, dan dia tidak bisa berkata terlalu banyak untuk menghindari kebencian dari pewaris masa depan keluarga Ji. Paman kedua, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan ada yang tahu, kata Jihaoyue. Dunia dalam kekacauan hari ini, dan itu akan menjadi lebih menakutkan di masa depan. Mungkin suatu hari yang perlu kita lakukan bukanlah menjadi makmur, tetapi bagaimana bertahan hidup. Penatua berbicara dengan suara rendah, dengan rambut putih menipis dan mata penuh kekhawatiran, dan berkata, apakah kamu tubuh Raja Dewa akan tercapai suatu hari nanti, ini hanya masalah waktu. Namun, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, lagi pula, ada sebuah Raja Kuno di dunia kuno hanya ketika Anda menjadi orang suci suatu hari nanti keluarga kami benar-benar merasa nyaman. Pada saat itu, dengan cermin fight di tangan, biarkan Raja dan orang suci kuno keluar bersama, keluarga saya tidak akan takut. Kamu bisa membunuh mereka. Paman kedua, yakinlah, di masa depan, aku akan membiarkan keluarga berdiri selamanya, bahkan jika Raja Kuno keluar bersama, dan jangan berani membahayakan kita. Sebenarnya, seperti selama kamu dan Ziwei dapat berkultifasi dengan lancar dan tumbuh dewasa, kami tidak akan terlalu khawatir, dan kami semua akan merasa nyaman jika kami jarang berpergian di masa depan. Tetua dari keluarga Ji membungkukkan tubuhnya, berbalik dan pergi. Semuanya sunyi, gua kuno adalah retret Ji Hauyue, dan suara lemah Li Hei Shui datang dari dalam, berkata, saudara Hauyue telah menyebabkan masalah bagimu, sebaiknya biarkan aku mengurus diriku sendiri di masa depan. Kata-kata seperti itu. Ji Hauyue memasuki gua dan berkata dengan suara yang dalam. Sembuhkan lukamu dengan tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Ji Zuiwei duduk bersila dalam kehampaan, tubuhnya memacarkan sinar cahaya untuk membantunya menyembuhkan lukanya. Jangan sia-siakan usahamu, hidupku akan mati. Cederali Hei Shui sangat parah, dan tidak bisa sembuh sama sekali. Ada kekuatan misterius yang menghancurkan vitalitasnya, yang tidak bisa dihentikan. Aku akan pergi ke tebing elang jatuh untuk melihatnya. Mungkin orang barbar itu tidak mati, tetapi selamat, kata Ji Hauyue. Kakak Hauyue, jangan ambil risiko. Kamu tidak tahu hidup dan mati. Mungkin ini berita terbaik. Jangan pergi, aku tidak ingin melihat darah. Li Hei Shui berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya melihat gambar anjing itu sekarat. Melihat Wu Zongtian, Liu Kou, Jiang Huai Ren, dan yang lainnya meninggalkan saya, membuat hidup saya lebih buruk daripada kematian. Sahabat saya berdarah, dan membangunkan saya dari mimpi buruk setiap saat. Ini benar-benar rasa sakit terbesar di dunia. Apa yang kamu katakan orang-orang ini belum tentu mati, dan anjing itu mungkin masih hidup, tidak perlu putus asa, dan mungkin akan muncul kembali di dunia dalam waktu dekat. Li Hei Shui tertawa terbahak-bahak, dengan air mata berlinang, luka pecah di tubuhnya, dan darah berceceran, berkata, saya telah lama melewati usia di mana saya suka berfantasi, dunia nyata benar-benar kejam. Kakak Hei Shui, jaga baik-baik lukamu, aku percaya semuanya akan baik-baik saja, mungkin. Suatu hari Yei Zee akan kembali, kita semua akan ada hari reuni. Ji Zee Wei menghibur dengan lembut. Bidang bintang kuno Zee Wei, ruang ekstrateritorial. Istana Bajing mengelilingi bumi, menyusul istana surgawi kecil di depannya, dan hendak terhubung dengan sebuah istana. Bum, akhirnya, udara ungu pekat dan matahari bersinar, dan istana Bajing bertabrakan dengan istana di depannya. Meski bergetar hebat, tidak ada yang rusak, dan ada semacam kekuatan magis yang mengalir di antara keduanya. Ini, beberapa orang menunjukkan warna yang aneh, berdiri di istana Bajing, dan tidak bertindak gegabah. Semua ini tampak sangat misterius, dan istana Bajing sepertinya ada di sini khusus untuk mengirim orang pergi. Apa yang disebut tanpa bobot di luar angkasa sama sekali bukan masalah bagi para biksu. Mereka ragu sejenak, dan Yevan berjalan maju terlebih dahulu. Tentu saja, kedua senjata suci kuno dikorbankan untuk mencegah kecelakaan. Pintu keluar istana Bajing hanya terhubung ke Aula Utama Tiengong, dan Anda dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah istana yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Beberapa orang masuk ke dalam, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui sejarah, kembali ke zaman kuno, dan tiba di tempat para dewa beristirahat selamanya. Pria tua yang mengendarai banteng, dan pemuda itu, tidak boleh duduk di sini. Litian bergumang. Katakan sesuatu yang menguntungkan, jika orang yang mengaku sebagai raja dewa banteng itu keluar, kamu tidak akan bisa berkeliling, yang Yisi memperingatkan dengan suara rendah. Litian segera menciutkan lehernya, merasa merinding di sekujur tubuhnya, memikirkan banteng hijau itu dengan kekuatan yang tak tertandingi, jika mencubitnya benar-benar seperti mencubit ayam, memikirkan gambar semacam itu membuatnya bergidik. Melewati istana yang berat ini, Yevan melihat gambar gulungan panjang, sebuah kota kuno berdiri tegak, seorang lelaki tua mengendarai banteng pergi ke barat, dan seorang lelaki paruh baya menyapanya dengan hormat. Udara ungu datang dari timur, melintasi 30 ribu mil, dan menyebar melintasi pegunungan dan sungai, kemudian lelaki tua itu memasuki kota, tinggal di salah satu lorong, dan melanjutkan ke barat. Belakangan, Yevan kaget. Dia akhirnya tahu arti sebenarnya dari meninggalkan hangupas ke barat. Ketika dia pergi ke barat dan membuka gerbang barat hangupas, dia melihat langit berbintang yang cerah. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Di mana kota kuno itu dibangun? Mengapa ada langit berbintang setelah membuka gerbang kota? Yevan sangat terkejut. Dia tahu bahwa pria paruh baya yang menyapa dan menyembah Lao Tzu dalam gulungan gambar pasti ada Yin Sebelas, Cape the Hangupas in History. Sekarang tampaknya ada terlalu banyak rahasia di dalamnya, dan ada banyak daerah mencengangkan di Tiongkok kuno yang tidak dapat dipahami. Dalam sejarah kuno, ada seorang pria bernama Yin Sebelas yang memang berlutut untuk menyambut Lao Tzu. Sekarang tampaknya hangupas yang dia jaga memiliki arti khusus. Itu terhubung ke langit berbintang dan merupakan kota yang sangat misterius di zaman kuno. Cina Dalam legenda, ada banyak cerita tentang perjalanan Lao Tzu ke barat, tetapi orang-orang dan tempat-tempat itu tidak dapat ditemukan di Tiongkok kuno, karena sangat ajaib. Semuanya terjadi di medan bintang, dapat dihubungkan satu sama lain. Yin Sebelas menjaga kota kuno yang terhubung ke langit berbintang, tempat yang begitu dekat dengan para dewa, bagaimana dia bisa menjadi manusia. Ye Fan memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya, apakah banyak tempat atau kota khusus di Tiongkok kuno memiliki signifikansi dan nilai yang luar biasa. Altar lima warna! Yi King Wu berbisik. Di depan, ada aula kosong, tanpa jejak waktu, sangat sunyi, dengan altar besar lima warna dibangun. Skalanya tidak kecil, dan pasti bisa melintasi bidang bintang Ye Fan segera membuat penilaian seperti itu merasa sangat bersemangat. Hahaha! Litian tertawa keras, dan berkata, aku datang ke biduk Starfield, gadis-gadis Taigu, gemetar, putra Litian akan datang. Ketika saya menjadi vegetarian di Tungku Dewi, biarkan dia menekan semua Dewi, Pri, Suanf, dan orang suci, tidak kurang satu pun. Ye Fan naik ke altar lima warna, merasa sangat bersemangat. Ini semacam harapan. Jalan! Namun, terlepas dari berbagai godaan dan usahanya, altar lima warna tidak merespon sama sekali, dan tidak memancarkan cahaya dewa lima warna. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Fan sedikit gelisah, dia takut dia tidak akan bisa memulainya. Namun, kenyataannya kejam, dan semua upaya mereka sia-sia, mereka tidak dapat merangsang formasi kuno ini, dan tidak dapat membuka jalan kuno menuju langit berbintang. Batu kristal lima warna ini telah menghabiskan energi ilahi mereka, dan mereka membutuhkan pengisian ulang yang efektif untuk bergerak maju, kata Yi King Wu. Ye Fan juga mengetahui kebenaran ini, mengeluarkan semua yang dia miliki di tubuhnya, tetapi hanya menemukan beberapa batu lima warna, yang diperoleh dari bintang kuno tempat Kaisar Matahari meninggal. Mengatur tiang-tiang ini di atas, altar lima warna hanya bersinar dengan secercah cahaya ilahi, dan kemudian meredup lagi, karena tiang-tiang yang dia keluarkan tidak signifikan. Apa yang harus saya lakukan? Pada akhirnya, Ye Fan mengeluarkan hampir semua harta di tubuhnya, mencoba satu persatu, mencoba mengaktifkan altar lima warna, dan membuka jalan kuno menuju langit berbintang. Makhluk macam apa ini? Yi King Wu terkejut, menatap Raja Abadi dengan kepala naga tersegal di sumber para dewa. Kepala orang ini seperti naga, apakah hal-hal di tubuhnya akan memiliki efek yang sama? Teriak Li Tiang Wai. Om! Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar, dan sebuah lubang hitam besar muncul dari udara tipis, menghisap raja kuno yang tersegal di sumber Tuhan. Jika kamu ingin melarikan diri, tinggalkan cambuk naga sebelum kamu pergi, ini adalah akar dari keinginanku untuk berkembang. Teriak Li Tiang. Namun, ada daya tarik besar di lubang hitam itu, menariknya juga. Adik laki-laki! Yan Yisi memanggil, dia mengulurkan tangannya dan menarik Li Tiang dengan paksa, tetapi dia juga ditarik masuk. Ye Fan buru-buru bergerak, tapi begitu juga dia, jika dia dipanggil, dia juga ditarik masuk. Ini adalah aura dari Eastern Desolation dan Northern Territory. Pada saat ini, dia kaget dan kaget, karena dia sangat familiar dengan aura ini. Apakah saluran ini terhubung ke lapangan bintang biduk? Dia penuh dengan kebingungan, sangat gelisah. Kamu tinggal di bintang kuno ini untuk membuktikan tau. Masa depan tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, jadi jangan ikuti aku. Aku berharap bisa bertemu denganmu ketika kamu melintasi medan bintang di masa depan, kata Ye Fan kepada Yi Qingwu. Yi Qingwu berdiri di sana tanpa bergerak, dia tentu saja tidak ingin pergi. Jika Ye Fan menjauh dari bintang kuno ini, dia akan dianggap bebas lagi, kecuali dia muncul kembali. Di tanah medan bintang kuno Zi Wei, seorang pemuda yang menunggang banteng ke arah barat memiliki perasaan saat dia lepas landas dari Istana Bajing. Dia melihat ke langit dan meraum marah. Memegang setengah halaman dari kitab suci kuno para dewa, dia berkata pada dirinya sendiri, saya akan memahaminya secara menyeluruh dan saya akan pergi ke bintang kuno itu dan membunuh kalian semua. Dia kembali, memohon tiket perahu, dan naik ke kapal. Bab 753 Datang ke Istana Surgawi di luar bidang bintang kuno Beido Zi Wei, lubang hitam yang muncul di altar lima warna perlahan-lahan menutup dan Ye Fan, Li Tian, dan Yan Yisi akan menghilang. Dia melirik di dunia luar. Yi Qingwu memiliki sosok yang tinggi, ramping dan anggun, penampilannya yang tiada tarat tanpa cacat, wajahnya seperti suede jade tidak memiliki riak, pupilnya seperti permata hitam cepat berlalu, dan tahil lalat merah di antara alisnya bersinar terang, menunjukkan kecantikan yang tak berujung mekar. Dia melihat beberapa orang pergi seperti ini, dan memotong bayangan yang tersisa di hati Ye Fan dengan semangat asli dan taoisme, dan akan melupakannya mulai sekarang, dan memulai jalan pembuktian tao. Di masa depan, saya akan menjadi wanita suci, dan akhirnya berjalan di jalan Kaisar Agung, dan pergi ke biduk Starfield untuk mengakhiri semua karma. Ini adalah keyakinan di dalam hatinya untuk membuktikan Tao. Aku akan menunggumu. Seolah-olah dia telah melihat apa yang dia pikirkan, Ye Fan menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum cerah. Yi Qingwu mundur dengan cepat, dan merek yang telah terputus muncul kembali di hatinya, dan itu terukir lebih jelas di hatinya selamanya. Lubang hitam kosong akhirnya menghilang, dan lolongan panjang terakhir litian datang dari dalam, berkata, Sial, aku akhirnya pergi, dan aku tidak akan lagi terkenal di masa depan. Aku akan menjadi anak Tuhan yang paling suci. Yi Xiaoniu, wanita tercantik di dunia, jika Ye Fan tidak menginginkanmu, aku akan memikirkannya sesekali. Jaga bayinya baik-baik. Jika aku melahirkan sedikit daun, aku bisa mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai murid ketika saya kembali di masa depan, dan mengajarinya menjadi pelacur nomor satu di dunia, Zi Wei Guarisan Dao keinginan manusia di bidang bintang tidak dapat dihentikan, dan tugas memulihkan Tao di masa depan akan dipercayakan kepadanya. Akhirnya, lorong kosong menghilang, dan mereka bertiga meninggalkan bintang kuno selamanya, dan fluktuasi pikiran spiritual yang tersisa bergema di Tiangong. Pakaian putih Yi Qingwu lebih baik dari salju, kemegahan tiada tara, mencengangkan selama ribuan tahun, tetapi pada saat ini dia gemetar karena marah, kulitnya sebening kristal, dia ingin melempar guanghan kue di tangannya, menghancurkan kehampaan, dan memotret beberapa orang lagi. Dalam kegelapan tak berujung dan kehancuran abadi, ada aura menakutkan yang datang dari ujung lain dari bagian ini, yang merupakan milik bintang kehidupan yang luas. Jalan apa ini, kakak Ye, apakah kamu yakin akan kembali ke biduk Starfield? Yan Yisi bertanya, Ya, itu adalah nafas tanah yang aku kenal, tapi sepertinya ada hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya yang muncul, kita harus berhati-hati. Ye Fan terlihat serius. Mengapa begitu aneh? Bisakah kamu melintasi medan bintang tanpa menginjak altar lima warna? Li Tian tidak terlalu optimis, dan dia tidak selalu memikirkan tentang gadis dewa abadi miliknya. Yan Yisi seperti dewa seperti batu giyok, dan memang memiliki latar belakang sebagai orang suci romantis dari satu generasi, dia telah membaca banyak buku dan membaca banyak buku kuno, dan dia memikirkan beberapa catatan. Altar lima warna bukan satu-satunya cara untuk menembus langit berbintang, ada cara lain, tapi sepertinya milik umat manusia atau bukan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Ye Fan menjadi lebih bermartabat, karena dia telah sudah memiliki firasat dan tebakan melihat sesuatu. Dia menatap raja kuno yang disegel di sumber para dewa. Sembunyikan semua energi, jangan ungkapkan apapun, pasti ada ahli kelas dunia di pintu keluar, jika tidak, kita semua bisa binasa. Apa? Sangat serius. Litian ketakutan dan segera menahannya. Tersenyum, berdiri dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yan Yisi juga merasa bahwa situasinya sangat serius. Dia bisa menyeberang ke medan bintang kuno Beidou, tapi dia mungkin tidak bisa bertahan. Mungkin ada keberadaan yang sangat menakutkan yang menjaga pintu keluar. Kakak senior, apa catatan yang kamu baca? Bisakah kamu lebih detail? Litian berkata, pikirannya berubah dengan cepat. Ini adalah master yang tidak menderita, dan dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang akan membuatnya mati. Keberadaan yang sangat kuat, sebanding dengan kaisar kuno, semacam altar yang diukir dengan mengumpulkan energi dan energi seumur hidup, dapat memanggil kerabat sedarah dan membiarkan mereka kembali. Ketiganya memusatkan perhatian pada Fengzi Raja-Raja Kuno di Shenyuan semuanya mengubah warna mereka, dan tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi di pintu keluar di ujung lain bidang bintang. Tidak ada keraguan bahwa ras dengan kepala naga adalah ras yang kuat, kata Yan Yisi. Ini masalah besar. Li Tian mengangguk, sangat setuju, tidak ada lagi kejahatan, tetapi kekhawatiran tersembunyi, jalan di depan hanyalah jalan buntu. Yevan akhirnya berangkat dalam perjalanan pulang, melihat harapan, tetapi segera mencium bau kematian, siapapun akan merasa berat hati, tidak ada ras primordial yang baik, apalagi sekelompok keluarga kerajaan menunggu pintu keluar. Sialan, mereka akan memanggil kapal perang tembaga yang membawa lusinan raja kuno dan tiga orang suci agung. Bahkan Yevan mau tidak mau ingin memarahinya. Dia tahu bahwa ada keributan besar kali ini, sebuah kapal yang penuh dengan raja kuno yang setengah mati dan tiga orang bijak dahulu kalau mungkin telah dibunuh oleh orang gila tua di luar wilayah tersebut jika dia dipanggil kembali kali ini. Sepuluh ribu orang kuno di wastelan timur pasti akan menjadi gila, hasil yang tak tertahankan. Akun ini pasti akan diperhitungkan di kepalanya, lagi pula, itu disebabkan olehnya, jika tidak, orang gila tua itu tidak akan tahu bahwa sebuah kapal orang suci kuno turun di medan bintang Zwei. Hasilnya pasti akan menyeramkan, memotongnya hidup-hidup akan mudah, tetapi menyalakannya dengan lentera langit akan menjadi lembut, jika dia jatuh ke tangan klan kuno itu, dia tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Kakak Ye, mengapa wajahmu menjadi hijau? Apa masalahnya? Bukankah itu kata mati yang terbaik? Kata Litian. Kehidupan Raja-Raja kuno di dalam perahu. Aku bahkan tidak ingin mati, kata Ye Fan. Setelah mendengar alasan dibaliknya, Litian menyedot giginya, dia merasakan sakitnya Ye Fan, dan berkata, bagaimana kalau aku memberimu waktu yang baik, agar kamu tidak menderita? Di mana anginnya dingin? Tunggu. Apakah tidak ada cara lain? Kata Yan Yisi. Bukan tidak mungkin, tapi tidak ada bedanya dengan bunuh diri, kata Ye Fan. Cara apa? Litian bertanya. Biarkan mayat kuno ini menghilang, kata Ye Fan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Litian mengeluarkan kompor Dewi di tempat, siap untuk menghancurkan mayat itu. Pelan-pelan, Ye Fan menghentikannya. Masih terlambat untuk melakukannya sekarang. Aku sedang membuka jalan untuk melarikan diri. Jika aku menghancurkan mumi ini, orang-orang di sisi lain langit berbintang tidak akan bisa memanggil mereka lagi. Jika dihancurkan sekarang, saluran kosong akan segera ditutup, dan kita akan disegel di sini selamanya, diasingkan dalam kegelapan abadi, dan kita juga akan mati, kata Ye Fan. Itu lebih baik daripada ditampar sampai mati oleh seseorang yang tidak berguna. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan mati dalam pertempuran dalam kredo hidup saya. Itu bukan gaya saya. Bepergian di jalan kuno di langit berbintang, jika tiba-tiba terputus, itu akan sangat menakutkan, dan mungkin ada bencana langsung yang Yisi memperingatkan. Saat jalan kuno terputus, itu mungkin pengasingan kegelapan yang abadi, atau mungkin segera menghancurkan ruang hampa, semuanya kembali ke aslinya, dan kehancuran besar terjadi. Sebuah bayangan menutupi hati mereka bertiga. Ini hanyalah jalan buntu. Jika ini terus berlanjut, mereka akan binasa dalam waktu singkat. Keluarga kerajaan kuno yang menunggu di pintu keluar pasti akan kejam. Pikirkan aku, Litian Shenzi, yang melintasi ratusan juta mil dari medan bintang kuno Ziwe ke Beidou, hanya demi membuat penampilan mencolok, dan kemudian ditampar sampai mati? Kon Yol, ayolah! Berlari ke sini untuk mati, apakah aku sangat mengganggu para dewa? Litian penuh kebencian, menggaru kepalanya dan berpikir keras, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Saudaraku, Patriark bajingan kita sepertinya ada sebuah buku yang tertinggal, yang sepertinya menjelaskan Tao of Space. Meskipun berantakan, mungkin ada masalah yang berkaitan dengan hidup dan mati kita. Mereka memindahkan gua tempat orang ingin menjadi Tao, yang mana dapat dianggap sebagai relokasi Shenjuju Jiao keduanya dengan hati-hati setelah menggali berbagai koleksi, tong-tong dilepaskan bersama dengan tumpukan buku kuno. Pria kecil itu memiliki ekspresi kesal di wajahnya, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dia terlempar ke belakang lagi, mengerutkan hidungnya dengan marah. Menemukannya! Ketiganya berkumpul bersama, mempelajari buku kuno yang sudah menguning bersama, dan terdiam, mencoba mencari tahu dengan serius. Ini adalah jalan orang bijak, kita tidak dapat memahaminya secara menyeluruh, tetapi bagian yang paling jelas adalah menemukan simpul luar angkasa, yang dapat dengan paksa membuka jalan hidup dan melarikan diri dari jalan langit berbintang kuno. Melakukannya juga berbahaya, mereka mungkin mengambang selamanya di kedalaman alam semesta yang gelap, tanpa jalan keluar dan tidak ada jalan kembali, tetapi itu satu-satunya cara mereka dapat melakukannya, jika tidak mereka akan mati. Dengan tentara suci kuno di tangan, seharusnya tidak ada masalah untuk menembus simpul ruang angkasa, tetapi waktu hampir habis, kita harus segera menemukan beberapa. Di lain waktu, mereka berulang kali menghitung, memusatkan energi mereka, dan menatap simpul ruang jalan kuno ini akhirnya menemukan beberapa simpul satu demi satu. Tenang, jangan tembak, tunggu sampai kita dekat dengan lapangan bintang biduk, lalu menerobos, kalau tidak kita akan diasingkan di kedalaman alam semesta, tanpa pergi ke desa atau kembali, dan kehilangan kuno bintang kehidupan selamanya. Yevan memperingatkan, dia sendirian di langit yang gelap aku telah melayang selama tujuh tahun, dan aku sangat takut dengan perasaan itu. Akhirnya, setelah melalui masa sulit lainnya, Yevan terkejut dan berkata, saya merasakan aura Donghuang, itu pasti lapangan bintang biduk. Ya, saya juga merasakan bintang kehidupan yang besar. Yan Yisi mengangguk. Memegang tungku Dewi di tangannya, Li Tian mengguncang mumi itu, cahaya ilahi samar terbang dan menenggelamkan prajurit suci kuno, menguras vitalitas terakhir di tubuhnya. Node luar angkasa telah muncul, itu sekarang. Mereka seperti penumpang gelap, dan mereka mulai melompat dari kapal saat ini. Mereka bertiga bersama-sama mendesak tanur bening seukuran kepalan tangan, dan menerobos simpul luar angkasa dengan bang, dan pecah. Di wilayah utara, di lembah para dewa, banyak orang kuat dari klan kuno berkumpul, dan bahkan leluhur kuno datang ke sini, dan ekspresi mereka berubah saat ini. Apa yang terjadi? Altar kaisar kuno baru saja berfluktuasi. Namun, mereka tidak terlalu banyak berpikir, karena mereka sangat bersemangat, dan mereka akan menyaksikan kembalinya legenda dari masa lalu ke kampung halaman mereka, dan mereka akan belajar banyak kebenaran. Di luar domain, Yevan dan yang lainnya menerobos dan memasuki alam semesta yang dingin dan gelap, ada bintang kehidupan kuno di depan mereka yang dapat dengan jelas merasakan auranya. Hebat, tidak terlalu jauh. Kita bisa menggunakan prajurit suci kuno untuk melintasi langit. Yevan sangat gelisah. Dia mencoba yang terbaik dan lolos dari kematian. Dia ingin kembali ke kampung halamannya. Dia tidak ingin kembali ke planet kehidupan kuno ini setelah mengembara selama 12 tahun. Putra Dewa Litian telah datang, semua orang gemetar. Litian melolong dengan penuh semangat. Kami akhirnya mengendalikan takdir kami sendiri dan menyelesaikan situasi kematian yang tak terhindarkan. Yan Yisi menyeka keringat dingin. Waktu baru saja berlalu tidak lama, tetapi sangat berbahaya. Perjalanan ini dapat digambarkan sebagai langkah demi langkah menuju kematian melepaskan diri dari belenggu takdir. Mereka semua menghela nafas lega saat ini. Aku kembali. Yevan memandangi bintang kehidupan kuno di depannya. Dia memikirkan adegan demi adegan, wajah teman lama, adegan pertempuran, pertumpahan darah, kesedihan karena perpisahan, dan sosok Pangbo, Li Hei Shui, Ji Ziwei, Xiao Nuan, Da Hei Go, dan lain-lain. Muncul satu persatu. Aku kembali lagi. Ah! Yintiande berteriak di bidang bintang kuno Ziwei, rambut hitamnya berkibar liar, dia sepertinya kesurupan, matanya setajam listrik, menembus langit selama puluhan mil. Pada hari ini, energi ungu menempuh jarak ribuan mil, menutupi hutan belantara, dan banyak binatang buas yang kuat ketakutan, dan semuanya berlutut di tanah. Darah finiks dan tulisan suci emas merah di tangan Yintiande menyemburkan kabut, mewarnai langit merah, dan membuat seluruh kulitnya merah. Dia diam-diam menatap langit, dan akhirnya mengucapkan kata-kata nyaring dengan teguh, mengatakan, Kaisar kuno harus bintang kuno yang telah pergi, saya akan turun dan membunuh kalian semua untuk membuktikan jalannya. Kembali, tolong dukung saya, tolong rekomendasikan suara untuk dukungan. Setiap suara yang Anda berikan seperti banteng merah untuk meningkatkan energi Anda dan, yah, meminta dukungan. Bab 754, Medan Perang Luar Angkasa Orang Suci. Di luar domain, ada keheningan yang mati, melihat bidang bintang kuno Beidou dari langit. Itu adalah bintang yang luar biasa. Di antara mereka, sebuah bintang besar kehidupan dekat di depan mata, penuh dengan suasana yang menakjubkan, seperti tempat tidur para dewa kuno. Yevan berada di luar wilayah abadi, merasakan semacam kehancuran dan atmosfer. Pada saat ini, mereka ditarik oleh gravitasi bintang besar ini dan mereka mengitarinya. Benar-benar luar biasa, bintang yang sangat besar, terlalu luas. Litian terkejut. Saat ini, bukan tidak mungkin mereka mengandalkan prajurit suci kuno untuk menerobos langit dan mendarat di bumi, namun rasanya waktunya akan sangat lama, karena bintang kehidupan kuno ini terlalu besar dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah mungkin tak tertahankan. Yang terbaik adalah membangun susunan teleportasi dan kemudian melihat-lihat buku kuno yang ditinggalkan oleh para patriark bajingan itu untuk melihat apakah ada catatan yang relevan. Ren Yu berkata lebih dari satu orang suci dan beberapa orang menyeberang setelah melintasi medan bintang, dia telah melakukan banyak penelitian tentang pola teleportasi dan secara alami meninggalkan beberapa karya berharga. Apa itu? Mata Yan Yisi bergerak, menatap kegelapan di kejauhan, mengungkapkan secercah kecurigaan. Mereka tidak terburu-buru untuk mendarat di bumi, mereka telah melayang bebas dan mereka mengelilingi bumi seperti beberapa partikel debu dibandingkan dengan bintang kehidupan kuno yang sangat besar. Di depan, bayangan seperti gunung berdiri dengan anggun, menembus hingga ekstrim, seolah-olah ada benda langit tergeletak di seberangnya dan ada untayan aura aneh yang keluar darinya. Setelah mendekati puluhan mil, kilau logam yang dingin dan samar datang ini adalah puncak besi setinggi satu kilometer seperti meteorit, berat dan menindas. Apa ini? Bagaimana mungkin ada besi sebesar itu? Litian cukup terkejut. Sepotong besar besi ini tampak luar biasa, seperti sejenis besi dewa, tetapi tidak memiliki semangat yang sesuai dan tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan dewa. Setelah mendekati lebih dari belasan mil, meskipun kehampaan sangat gelap, Anda dapat dengan jelas melihat lubang di atasnya yang penuh dengan bekas pisau dan lubang dan terdapat banyak retakan yang mengerikan, seolah-olah telah dihancurkan oleh kehidupan. Apalagi ada noda darah redup di atasnya, meski sudah lama mengering, masih memancarkan kehancuran yang mengerikan, seolah-olah telah mengalami perang besar yang tak terbayangkan. Ini memang sejenis besi ilahi. Ini adalah bahan berharga yang sulit ditemukan bagi para pemimpin. Bagaimana bisa ada potongan sebesar itu? Itu terlalu dibesar-besarkan. Yan Yisi menghela nafas. Pada hari kerja, bisa mendapatkan tingju seperti itu dan memperbaikinya menjadi senjata adalah senjata harta karun yang akan membuat tokoh tingkat pemimpin sangat gembira, tetapi di sini ada balok besi dewa setinggi seribu meter. Namun, mereka juga merasa itu tidak normal, potongan besi berharga ini telah kehabisan esensinya dan kehilangan kekuatan ilahi yang sesuai, dan mereka tidak tahu berapa lama telah mengambang di sini untuk menyebabkan ini. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi senjata suci kuno yang hancur, dan itu hanya sebagian kecil hingga seribu meter, kata Yevan. Semua orang suci kuno memiliki kekuatan yang besar, dan pemandangan ketika mereka menyempurnakan senjata mereka tidak terbayangkan, jika mereka bertemu dengan para dewa, tingju sebesar ini mungkin cukup, dan mereka dapat dikorbankan untuk menjadi senjata suci yang diwariskan turun-temurun. Dan jika bahannya tidak terlalu keras, itu bisa menghabiskan gunung dan sungai yang tak berujung, mengumpulkan energi spiritual, dan membentuk senjata. Pada zaman kuno, segel kecil gunung dan sungai satu inci di tangan beberapa orang suci tampak jernih, indah dan kecil, tetapi situasi sebenarnya terbentuk dari ribuan mil sungai dan gunung, dan itu tidak akan terbatas ketika itu terjadi. Benar-benar membesar. Ada sepotong lagi. Benar saja, tidak lama kemudian, mereka melihat sepotong besi ilahi yang panjangnya seribu meter. Dingin dan suram, berlumuran darah kering, dan bahkan lebih pasti bahwa itu adalah peninggalan kuno yang hancur. Prajurit suci. Dan, segera mereka melihat busur kuno yang patah, panjangnya puluhan kaki, dan kemudian melihat palu emas ungu busuk dan jam besar yang dimutilasi. Mereka semua terlihat seperti benda yang ditinggalkan oleh orang suci, tetapi semuanya hancur. Tidak hanya esensi materi yang hilang, tetapi juga pola dao yang terukir di dalamnya juga dilenyapkan. Semua prajurit kuno yang bobrok mengelilingi bumi, mengambang selamanya di ruang tanpa batas ini, merekam tragedi dan tragedi tahun itu. Begitu, ini yang disebut medan perang luar angkasa, kata Yevan. Dahulu kala, dia mendengar orang mengatakan bahwa orang-orang suci di zaman kuno akan menghancurkan dunia di setiap kesempatan jika mereka bergerak. Selama mereka bergerak, gunung, sungai, dan bumi yang tak berujung akan runtuh, dan orang akan mati. Jadi mereka semua pergi ke medan perang di luar wilayah. Saat ini, tanpa berpikir terlalu banyak, Anda tahu bahwa ruang tanpa batas ini adalah tempat para wali kuno bertempur di masa lalu. Medan perang seperti itu belum digunakan selama puluhan ribu tahun karena terlalu sulit untuk memikirkan seorang suci, apalagi pertempuran hidup dan mati. Tidak lama kemudian, semuanya mengkonfirmasi tebakan mereka, mereka mengelilingi bumi, mempercepat kecepatan mereka dan memasuki medan perang kuno. Di sini sangat berantakan, dengan banyak pecahan yang tergantung, terutama karena beberapa prajurit suci super besar pecah dan berserakan, seperti tumpukan puing. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat menara kuno yang runtuh, kapal perang yang terbengkalai, dan kerangka besar yang sudah lama membusuk dan menjadi cacat. Tulang-tulang ini sangat besar, makhluk seperti apa mereka. Bahkan tulang jari kaki panjangnya sepuluh kaki. Yan Yisi terkejut. Di sini, ada cukup banyak pecahan tulang, milik makhluk yang berbeda, ada yang hitam legam, ada yang biru muda, dan ada yang putih keperakan, semuanya berbeda. Makhluk yang sebanding dengan orang suci, setiap tetes darah dapat membunuh orang yang kuat, dan tulang mereka bahkan lebih berharga. Litian membuasok tangannya, matanya berbinar. Saat ini, mereka memasuki kedalaman medan perang ekstrateritorial ini, dan berbagai benda rusak seperti pakaian perang, kapal perunggu, dan tentara kuno dapat dilihat dari waktu ke waktu. Bahkan tidak memikirkannya, tulang-tulang ini setidaknya berusia ratusan ribu tahun, atau bahkan kuno. Mereka telah kehabisan vitalitasnya, dan tanpa kekuatan aslinya, mereka hampir membusuk selama perang, kata Yevan. Sayang sekali, sayang sekali jika kamu tidak bisa menggunakannya dengan wajar. Sesal litian. Tiba-tiba, dia berteriak aneh, melompat tinggi, berbalik dengan cepat, dan menyentuh pantatnya. Ah! Dia seperti diperkosa oleh setan, tapi dia melolong dengan keras, wajahnya pucat pasi, dia melompat-lompat, sangat ketakutan. Ada sedikit darah di telapak tangannya, dan ada potongan tangan berdarah di pantatnya, yang membuat orang merasa kulit kepala dingin, dan rambut di sekujur tubuh berdiri tegak. Litian menangis, dan berkata, saya bercanda, dan saya tidak bermaksud menghujat orang-orang kudus. Leluhur saya, tolong istirahatlah dengan tenang. Jangan sepengetahuan saya. Yevan dan Yan Yisi juga merasakan. Itu medan perang kuno ini sangat aneh, bagaimana tangan itu terbang, tidak masuk akal. Aku akan melakukannya, setetes darah suci dapat membunuh seorang pemimpin, aku menyentuh darah di satu tangan, berapa kali aku harus mati. Teriak Li Tiangui, dan tangan yang terputus di pantatnya bergetar. Ini adalah potongan tangan ratusan ribu tahun yang lalu. Energi orang suci telah habis. Itu tidak akan menyakitimu. Jangan menakuti dirimu sendiri, kata Yan Yisi. Butuh banyak upaya bagi Litian untuk melepaskan tangan yang terputus itu, dan meletakkannya di tempat kosong seperti menyembah dewa. Dia memang sedikit berbulu, tapi sekarang dia sekuat indera ilahi, tapi barusan dia tertangkap tanpa akal sehat. Ketika mereka hendak meninggalkan daerah ini, mereka melihat sebuah kotak kayu busuk di reruntuhan, mereka tidak bisa merasakan apa-apa, tapi Yevan tetap membukanya. Ong, cahaya Tuhan terbang keluar dari langit, keabadian yang cemerlang, di dalamnya ada sepotong sumber dewa seukuran kepala manusia, mengambang dengan tenang, dapat diisolasi oleh kotak kayu busuk itu. Ini sangat indah! Seru Litian Di Shenyuan dengan kepala manusia yang besar, tanaman yang bertunas bisa sebesar kepalan tangan, sebening kristal, cemerlang dan bercahaya, dan keindahannya membuat orang terpesona. Tampaknya memiliki semacam sifat iblis, dengan paksa menyematkan pikiran orang padanya, ingin segera masuk ke dalamnya, tidak dapat melepaskan diri, membuat orang ingin jatuh selamanya. Ketiganya belum pernah melihat bunga seindah dan sesempurna ini, meski belum mekar, ia adalah bunga terindah di dunia. Ada banyak jenis kecemerlangan kristal, seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, delel, yang membuat orang tenggelam. Mengapa saya diluar kendali, dan ingin mendedikasikan jiwa saya untuk itu, untuk masuk jauh ke dalamnya? Saya merasa nyaman di mana-mana, dan saya ingin terus merosot dan tenggelam ke dalam neraka. Cepat, jangan lihat lagi, ini adalah bunga iblis. Pada akhirnya, mereka dengan paksa memutuskan hubungan dengannya dengan sangat gigih, dan menyegelnya dengan kotak kayu busuk, dan hawa dingin keluar dari tubuh mereka. Saya tidak tahu berapa lama, Litian sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, saya melihat catatan di sebuah buku kuno, ada sejenis bunga dewa yang hanya bisa dihargai oleh kaisar kuno, itu yang paling indah di dunia. Saat mekar, orang bijak kuno akan terluka parah, dan orang lain akan mengubah jiwa mereka menjadi abu ketika mereka melihatnya, hanya menyisakan cangkang kosong untuk menjadi mayat berjalan. Yevan dan Yan Yisi tiba-tiba putus asa keluar dengan keringat dingin, ini adalah sejenis monster, dan rangkaian bunga yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia sama sekali, jadi itu disebut bunga para dewa. Litian melanjutkan, legenda itu tertinggal dari dunia pri. Ketika tanaman layu, itu akan berubah menjadi benih dan menembus langit, dan terlahir kembali di dunia lain. Yevan berkata, kita akan pergi untuk turun ke bintang kehidupan kuno di bawah. Ada banyak suku kuno, dan semua raja kuno keluar, bunga dewa ini mungkin sangat bermanfaat di masa depan, benar-benar. Berubah begitu banyak sehingga perlu menggunakan hal semacam ini. Kata Yan Suatu Malang. Mereka terus berbaris, dan tanpa sengaja menemukan platform formasi kuno, setelah memikirkannya lama sekali, mereka menemukan bahwa itu masih dapat digunakan, dan itu sebenarnya terhubung ke tanah. Benar-benar pertolongan Tuhan, kita bisa segera turun. Mereka bertiga naik ke platform formasi kuno, mengisi blok sumber, bersiap untuk memulai, dan kemudian turun ke bintang besar di bawah. Tetapi pada saat ini, mata mereka membeku di langit berbintang yang dingin, ada sebuah kapal kuno kecil yang terbang ke sini. Itu tidak terlalu cepat, tetapi arahnya tetap sama, sangat jelas, dan secara bertahap mendekati bintang kehidupan kuno ini. Kecepatan kosmik kedua, kecepatan kosmik ketiga, ini tidak berguna baginya, didorong oleh kekuatan misterius, dan selalu terus bergerak. Itu datang dari kedalaman alam semesta. Jantung ketiganya berdetak kencang, dan mereka menyaksikannya muncul di medan perang ekstrateritorial ini, dan kemudian mulai mengelilingi bumi seperti mereka. Bintang kuno yang diturunkan oleh Kaisar Agung Kuno pasti memiliki beberapa rahasia. Mungkinkah ada raksasa di sini? Litian terkejut dan tidak yakin. Perahu kuno itu sangat kecil, panjangnya hanya lebih dari sepuluh kaki, dan tidak lebih dari dua atau tiga orang di dalamnya, dan tertutup rapat. Mereka mencoba mendeteksi dan menemukan dua nafas yang sangat lemah, seolah-olah akan mencapai akhir hidup mereka. Benar-benar ada makhluk hidup. Ini masalah besar. Mereka yang berani datang ke sini tidak akan pernah bisa menjadi manusia. Orang biasa pasti tidak akan bisa memprovokasi mereka. Memiliki pemikiran lain tentang langkah Kaisar. Ayo pergi, jangan memprovokasi, meskipun energi kehidupan hampir terputus, tetapi mungkin ada bahaya besar. Apalagi setelah Yevan mengalami kecelakaan kapal raja-raja kuno, ia menjadi semakin takut akan hal-hal tersebut, yang terpenting adalah kembali ke tanah dulu. Dengan kilatan kecemerlangan, formasi kuno dibuka, dan mereka menghilang dari medan perang luar, dan mereka muncul di tanah yang luas dalam seperempat jam berikutnya. Aku kembali. Yevan tidak bisa menahan diri untuk berteriak ke langit setelah menginjak tanah yang tebal. Bab 755, Konferensi Nanling. Yevan mengalami sembilan kematian, tetapi gagal kembali ke kampung halamannya. Dia diasingkan selama 12 tahun, dan akhirnya kembali ke negeri ini. Dia sangat ingin bertemu teman lamanya. Di bawah matahari terbenam, bumi berlumuran darah. Di depan, medannya terbuka dan tak terbatas, seperti dataran tinggi, sangat tandus, bebatuan merah di mana-mana, dan tidak banyak tanaman. Ada beberapa kuil tau bobrok di kejauhan, semuanya kecil dan berjauhan satu sama lain. Di bawah sinar matahari terbenam, mereka disepuh dengan sentuhan emas, memberi mereka aura suci. Kehancuran, kebobrokan, kecemerlangan keemasan, dan kesucian saling terkait, memberi orang perasaan yang sangat aneh, ini adalah gambaran yang layak untuk dilihat, seperti curah hujan tahun. Yevan berdiri di sana, seolah ingin melihat ke seluruh negeri, matanya tampak telah melewati 12 tahun, mencari orang tua dari masa lalu. Putra Dewa Litian telah datang, gadis-gadis Taikowo, gemetar. Setelah Litianyong menghela nafas, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, mengejutkan banyak burung terbang. Burung-burung mengepakkan sayapnya di bawah sinar matahari terbenam, menembus langit dan bumi keemasan pucat, mengganggu ketenangan dan kedamaian, tetapi juga membuat pemandangan malam sedikit lebih hidup. Kuil Tau Kecil Tua ini sangat khusus, kalau tidak kita tidak akan datang ke sini dari luar wilayah, kata Yan Yisi. Di kejauhan, beberapa kuil Tau Kecil Bobrok yang akan runtuh, terlihat alami dan tenteram, diwarnai dengan sinar matahari keemasan pucat yang menenangkan langit dan bumi di sini. Sepintas memang tidak terasa banyak, tapi semakin dilihat semakin misterius dan tidak biasa, membuat orang hampir terobsesi, seolah-olah ada aura yang hebat. Itu benar, kami kembali dari luar langit, yang merupakan medan perang ekstrateritorial untuk orang suci kuno, dan orang yang pergi berperang dari sini pasti orang suci, kata Yevan. Lalu tunggu apa lagi? Cari cepat, bahkan pisau pedikur yang ditinggalkan oleh orang suci kuno bisa menjadi senjata suci. Litian melebih-lebihkan. Sangat disayangkan tidak ada apa-apa selain burung di kuil-kuil tau kecil, dan tempat ini telah menjadi habitat mereka yang sangat damai saat matahari terbenam. Pada akhirnya, mereka meninggalkan dataran tinggi tandus ini, dan di depan mereka ada pegunungan tak berujung dengan hutan lebat, hutan tua yang dalam, binatang buas yang merajalela, dan burung kosong. Tempat ini terlalu primitif. Mengapa aku bahkan tidak bisa melihat seseorang setelah terbang selama berhari-hari? Setengah bulan kemudian, Litian me terus mengoceh. Dua hari kemudian, mereka akhirnya melihat seorang apoteker mengumpulkan obat di pegunungan dan jurang, dan setelah bertanya, ternyata itu adalah Nanling. Zongzu, Donghuang, Beiyuan, Simo, Nanling, ini adalah lima wilayah di wilayah Bintang Biduk, dan Yevan menginjakan kaki di tanah wilayah ini untuk pertama kalinya. Untungnya, mereka tidak memasuki area Nanling yang paling primitif. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat keluar setelah terbang selama beberapa bulan. Aku sudah pergi selama 12 tahun. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kapan aku bisa bertemu Pangbo, Ziwe, Nanan, Li Hei Shui, dan yang lainnya, kata Yevan pada dirinya sendiri. Mereka terbang keluar dari pegunungan dan melihat sebuah kota kuno yang membuat Litian tidak dapat menahan diri, dan berkata, di dunia ini, apakah saya dapat menyapu generasi muda sendirian dan menjadi anak Tuhan yang heroik tidak masalah. Memandang rendah dunia, siapa yang bisa selain aku, akulah satu-satunya, seperti master nomor satu di dunia yang memandang rendah tanah ini. Yevan tersenyum, dan tidak banyak bicara, karena dia tidak tahu apa basis kultifasi orang tua itu, dan semuanya perlu dialami sendiri. Adik laki-laki, kamu harus hati-hati, jangan dibunuh di sini. Bintang kuno tempat turunnya Kaisar Kuno pasti memiliki banyak rahasia dan keanehan. Setelah pergi terlalu lama, Yevan sangat ingin mengetahui segalanya tentang dunia ini. Segera mereka memasuki kota kuno di depan dan tiba di tempat yang makmur. Tidak lama setelah memasuki kota, Yevan bertanya kepada orang-orang tentang situasinya, tetapi sebelum dia diizinkan untuk berbicara lebih banyak, orang-orang menggelengkan kepala saat menyebut Dong Huang, mengatakan itu mengerikan. Makhluk purba, biksu yang kuat, ada banyak perselisihan, dan cepat atau lambat akan ada kekacauan yang gelap. Hati Yevan tenggelam, sudah waktunya baginya untuk kembali, makhluk purba bangkit satu demi satu, dan mungkin akan ada kekacauan besar di masa depan. Ada konferensi ramuan di Vena Kuno Yuantian. Anda bisa pergi ke sana untuk mencari tahu beritanya. Ada biksu dari berbagai domain. Orang-orang di Nanling tidak tahu banyak tentang tempat lain. Lagi pula, bintang kuno ini terlalu besar. Ini akan menjadi puluhan juta mil di setiap belokan. Pergi dan lihat konferensi Elisir. Yevan segera membuat keputusan seperti itu. Seperti namanya, Nanling penuh dengan pegunungan tinggi dan urat kuno di mana-mana. Secara alami, ada banyak ramuan spiritual dan bahkan legenda tentang pengobatan abadi. Di Vena Kuno Yuantian, ada obat mayat hidup yang menembus langit saat itu, menjadikan tempat ini tempat yang terkenal di Nanling. Konferensi ramuan tahunan Nanling dipamerkan di sini setiap tahun, dan semua jenis obat kuno dapat dilihat di sini. Tentu saja, yang disebut konferensi juga bisa disebut acara lelang, dan ramuan itu dipamerkan untuk dijual dengan harga setinggi langit. Jika tidak, siapa yang akan datang ke sini untuk mengungkapkan harta karun itu, dan sudah terlambat untuk merahasiakannya. Vena Kuno memiliki aura yang kuat, mencakup area yang sangat luas, dan memiliki pegunungan yang tak berujung. Hari-hari ini sangat hidup, dan para biksu dari semua lapisan masyarakat telah muncul. Kedatangan Yevan dan yang lainnya tidak menarik perhatian banyak orang, karena mereka tidak memiliki obat mujarab di tangan mereka, dan orang-orang yang datang ke sini memiliki tujuan yang jelas dan hanya mengenal pengobatan kuno. Di kejauhan, ada keributan, bau obat begitu kuat sehingga semua orang hampir mabuk, dan semua biksu di dekatnya berkerumun, membuat banyak keributan. Obat kuno berusia 35 ribu tahun benar-benar langka. Obat berharga semacam ini sulit didapat. Sekelompok orang kagum, mata mereka sangat panas di depan Lao Yao, dan mereka ingin meminumnya untuk diri mereka sendiri segera. Aku tidak tahu apakah anjing itu sudah datang atau belum. Acara akbar semacam ini biasanya sangat diperlukan. Jika kamu melihat sesuatu yang bagus, kamu tidak akan bisa berjalan, kata Yevan pada dirinya sendiri. Obat berusia 50 ribu tahun lahir, dan seseorang memilih raja obat legendaris. Di kejauhan, terjadi keributan, dan semua orang dikepung di tempat. Itu adalah ladang obat, dan tiba-tiba penuh sesak dengan orang, hampir mendidih, dan ada orang di mana-mana. Banyak biksu ingin berkelahi. Tanaman obat kuno dengan tujuh daun, satu daun satu warna, dibagi menjadi tujuh warna, jernih, harum dan memabukan, semua orang terpesona. Litian tertegun di tempat, dan berkata, obat berusia 50 ribu tahun itu disebut raja kecil obat-obatan, dan dapat digunakan untuk memurnikan semua jenis harta karun terbaik. Ada formula ajaib di manusia saya keinginan yang membutuhkan usia seperti ini. Obat utama. Yevan bahkan telah melihat ramuan keabadian, jadi tentu saja dia tidak bersemangat seperti mereka, dan dia selalu menghadapinya dengan tenang. Dia mencari di kerumunan, berharap bisa menemukan teman lama, entah itu akrab atau bermusuhan, tapi dia kecewa. Ayo pergi, pergi ke sana dan lihatlah, sepertinya ada tempat di mana para ahli berbicara tentang taoisme. Dia melangkah maju. Jangan buru-buru pergi, ada raja obat kecil yang legendaris di sini, apakah kamu tidak terkejut? Litian tidak mau pergi. Ada platform batu di sisi lain, siapapun bisa pergi ke sana, mengumpulkan banyak biksu, terutama anak muda, di sini untuk berbicara tentang hukum dan berbicara tentang penguasa lima domain. Yevan berjalan mendekat, duduk bersila di platform tinggi, dan mendengarkan dengan cermat, Litian dan Yan Yisi juga duduk bersila. Siapakah master nomor satu dari generasi muda dan paruhbaya di dunia saat ini? Seseorang menanyakan pertanyaan ini. Sulit untuk mengatakannya. Zhong Huang, Nanya Oh, Delel. Mampu melawan penguasa suci yang tertinggi lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang siapa yang bisa melihatnya? Saya pribadi berpikir bahwa itu adalah Huayunfei yang telah diburu oleh para biksu di seluruh dunia selama lebih dari 10 tahun. Apakah ada yang berani menyentuhnya sekarang? Dia telah menyelesaikan kungfu iblis menelan surga dan tak terkalahkan di generasinya sekarang. Dia adalah satu-satunya yang memenggal kepala orang lain. Xia Jiyuyo, yang telah menguasai lagu abadi melampaui kesengsaraan, mungkin kesepian dan tak terkalahkan sekarang. Salah, kalian semua telah mengabaikan satu orang, yaitu orang suci dari Zifu. Dia adalah anak tau bawaan. Dikatakan bahwa selama dia mencapai alam guru suci, dia akan bergabung dengan tau dan tidak ada yang di dunia tidak terkalahkan. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dengan fisiknya, saya tidak percaya dia belum mencapai level ini. Sekelompok orang yang bahkan lebih menakutkan, seperti Zitiandu, Huang Sudao, Tao Shenchan, Dilel. Ada banyak keberadaan yang menakutkan, dan generasi menengah dan muda di antara makhluk purba itu mengerikan. Begitu orang ini berbicara, semua orang. Terdiam segera, Huo Qizi, Tianhuangzi, Huang Sudao, Yuang Wu, Shenchan Taoist, Dilel. Zaman kuno dan modern yang menakjubkan, umat manusia yang luar biasa tidak dapat bernapas, sangat menakutkan. Ini benar-benar dunia yang hebat yang layak disebut namanya. Semua raja telah muncul, dengan berbagai fisik. Bahkan keturunan terkuat dari suku kuno telah lahir. Siapa yang bisa menjadi orang nomor satu di dunia? Mungkin tidak mungkin sama sekali. Orang-orang tahu bahwa ada satu hal yang pasti bahwa di dunia yang hebat ini, siapapun yang dapat mengalahkan raja dan menguasai pewaris semua ras kuno pasti akan dapat membuktikan Tao. Di dunia yang hebat ini, ada terlalu banyak musuh yang harus dihadapi, dan mereka jauh lebih menakutkan jika Anda benar-benar bertahan sampai akhir dan mengalahkan semua orang, cobaan yang akan Anda lalui tidak terbayangkan. Jika dia menggunakan ini untuk membuktikan Tao, dia pasti akan menjadi salah satu kaisar terkuat di masa lalu dan sekarang, karena jalan kaisar yang berlumuran darah ini akan melampaui masa lalu dan menjadi yang paling menakutkan. Kamu berkata, jika tubuh suci kuno yang sunyi tidak dengan tegas pergi 12 tahun yang lalu, betapa mengerikannya dia ketika dia tumbuh hingga saat ini, dapatkah dia mengalahkan Huang Sudao, Yuanggu, Kaisar, Taoishenchan, Deleu. Dari Klan Taiko, saya khawatir tidak ada harapan. Siapa di antara orang-orang ini yang bukan keajaiban hidup? Bahkan Pangeran Suci masih hidup dan mati. Konon karena perselisihan dengan kaisar. Orang-orang, jika penjahat bermargaya itu masih ada, dia pasti bisa dibandingkan dengan mereka, bahkan jika nenek moyang dari klan itu semuanya memiliki kaisar kuno. Saya khawatir peluang menangnya tidak banyak, hanya ada satu tubuh suci, dan dimungkinkan untuk bertemu dengan pewaris kuno. Dapat dikatakan bahwa ada begitu banyak legenda yang menakjubkan, selalu ada beberapa kemampuan yang membuatnya kewalahan. Jika ini bukan pertempuran nyata, siapa yang tahu? Tidak ada bagaimana jika di dunia ini. Dia telah pergi, yang dapat dianggap sebagai meninggalkan ketegangan. Seseorang dalam ras manusia saya tidak dapat dikalahkan. Li Tian melirik Ye Fan, hehehe dia langsung tertawa, tapi dia juga merasakan semacam tekanan. Dia tahu bahwa sepertinya ada banyak orang galak di dunia ini. Pantas saja kaisar kuno datang ke sini satu demi satu. Dia tidak bisa melakukan tubuh suci. Siapapun dari Huang Su Dao, Yuan Gu, Taoist Shen Chan, De Leel, dapat membunuhnya dengan satu tangan. Saat itu seseorang berbicara. Ternyata itu adalah salah satu warisan dari beberapa ras manusia hebat yang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan ras kuno. Seseorang berbisik. Ya, jika tubuh suci tidak pergi, dia bahkan tidak akan bisa melewati level master manusia dan seseorang pasti akan membunuhnya. Sekarang berapa banyak temannya yang tersisa? Mereka semua kalah. Ketika Ye Fan mendengar kata-kata ini, ada ledakan di kepalanya, matanya melotot, dia melihat ke depan, menatap orang-orang ini, dia ingin tahu apa yang terjadi. Bab 756, musuh biduk Starfield. Ye Fan membanting kepalanya, apa yang terjadi dalam 12 tahun terakhir? Semua teman lama dari masa lalu dikalahkan. Kata-kata ini mengguncang darah di tubuhnya untuk mengalir deras, seperti guntur, dan jiwanya bergetar. Pada saat ini, matanya menakutkan, matanya seperti komet yang bersinar di langit, dia sangat ingin memahami situasi yang tersembunyi, rambut hitamnya menutupi wajahnya, terbang melawan kekacauan, dia duduk bersila seperti dewa iblis. Kakak Ye, tahan dirimu. Yan Yisi mengirim transmisi suara, dan Liti Yan juga menepuk bahunya. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, dia terpaku di sana seperti batu, matanya sepertinya telah menempuh 12 tahun ruang dan waktu, kembali ke masa lalu, berdiri bersama teman-teman lama itu, dan menghidupkan kembali waktu yang tak terlupakan itu. Pertempuran berdarah di wilayah selatan, melarikan diri dari pertempuran, kota dewa Feng Yun dan duel keterampilan asal, lolos dari kutukan tubuh suci, memasuki area terlarang di masa-masa awal, memasuki gunung abadi, membobol sarang naga, melintasi Zhongzhou, melawan kolam abadi Kinling dan Gua Naga. Selama periode itu, beberapa mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan satu sama lain, ada pertempuran keputusasaan, lagu sedih darah menangis, kehangatan yang menyentuh, dan gambar saling mendukung, berjalan dan mengalami bersama. Orang-orang itu, hal-hal itu, sangat jelas, seolah-olah masih ada di depan mereka. Ji Zui tersenyum dan meneteskan air mata, Li Hei Shui melolong pada Yin Yui, Pang Bo memakan papan peti mati dengan ganas, mulut besar tufei sulit diubah, gadis kecil itu lucu dan menyedihkan, dan anjing hitam besar itu serakah. Satu adegan demi satu, atau hangat, atau heroik, atau penuh air mata, atau kegembiraan, periode waktu yang tak terlupakan. Bunuh di seluruh dunia? Ini adalah empat kata yang bergemuruh di hati Yevan, jika orang-orang ini benar-benar tidak ada di dunia dan menghadapi bencana, dia akan membunuh semua musuh di dunia dan memenggal kepala mereka. Namun, bahkan jika dia melakukan ini, tidak mungkin untuk membatalkan apapun, matanya menjadi dingin, dan dia duduk bersila di atas platform batu, mendengarkan diskusi orang-orang ini. Sudah lebih dari sepuluh tahun. Kehidupan orang-orang ini sangat sulit, dan mereka bertahan sampai sekarang. Ini keajaiban. Ketika orang-orang yang hadir membicarakan hal-hal ini, mereka juga penuh emosi sekelompok orang kuat sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat bertahan lagi. Li Xiao Men Yevan mengangkat matanya saat itu, dia mendengar namanya dari kata-kata orang, dan bahkan mengejar dan membunuh Li Hei Shui, Wu Zong Tian, Jiang Huai Ren, dan yang lainnya, menurut apa yang dikatakan semua orang, itu sangat menakutkan. Pada saat ini, darahnya melonjak. Wanita ini sangat tidak berperasaan, bahkan Pang Bo tidak membiarkannya pergi. Dia berasal dari tanah air yang sama dan bertarung dengan Hua Yunfei dan tuan lainnya, menyebabkan orang-orang itu berdarah di kehancuran timur. Yevan tidak mengatakan sepatah kata pun, buku-buku jarinya memutih, dan ekspresinya menjadi lebih dingin, dia melihat ke tanah di kejauhan, dan ingin segera membunuh orang-orang itu dan memenggal orang-orang itu. Hua Yunfei telah menjadi iklin yang besar. 12 tahun yang lalu, dia menjadi musuh bersama dunia. Dia diburu selama 8 tahun. Setelah ratusan kematian, dia akhirnya mengembangkan kung fu tertinggi dari orang-orang yang kejam. Di dunia sekarang ini, tidak ada satu bisa melakukannya bunuh dia, banyak orang dalam bahaya. Pria ini, yang seperti orang buangan, memiliki temperamen yang cukup. Dia sangat toleran saat itu. Yevan selalu takut, mengetahui bahwa dia pasti akan tumbuh dewasa. Sekarang tidak mengherankan jika akan ada akhir di antara mereka lebih cepat. Atau nanti. Wanita bernama Li Xiaoman itu juga mempraktikan seni iblis menelan surga. Selain itu, ada metode rahasia untuk memanggil dewa. Itu menakutkan dan tidak terbatas. Mungkin tidak lebih buruk dari Hua Yunfei. Saat itu, betapa menakjubkannya Pangbo. Putra suci datang dari belakang dan mengalahkan rekan-rekannya, tetapi dia hampir dibawa pergi oleh dewa monster yang dipanggil. Kekuatan hidupnya mengering, vitalitasnya terluka parah, dan dia hampir mati. Karena pertempuran itulah dia memulai untuk berjalan di jalan kekalahan. Tidak mungkin, kalau tidak dia memiliki potensi yang tak terbatas. Li Xiaoman Yevan meludahkan tiga kata ini, buku-buku jarinya yang terkepal erat berubah dari putih menjadi hijau, dan ekspresinya acuh tak acuh. Hatinya penuh amarah, dia tahu bahwa Hua Yunfei akan menjadi kejam, dan dia akan menyerangnya begitu dia menjadi seorang daceng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Xiaoman akan menjadi lebih buruk. Ini adalah platform batu, banyak orang duduk bersila di sini, berbicara tentang hukum, berbicara tentang orang kuat di dunia. Topik ini akan segera terungkap, tidak mungkin untuk selalu membicarakannya secara detail. Namun, Yan Yisi dan Li Tian tahu bahwa Yevan sangat ingin tahu tentang situasi teman lamanya, dan mereka berdua berbicara dengan cerdik satu demi satu, mengarahkan topik ini kembali. Yevan terdiam, duduk dengan tenang di belakang platform batu, mendengarkan orang-orang berbicara tentang segala macam hal. Kaisar Utara Wangteng belum mati! Berita ini merupakan kejutan besar bagi Yevan, dan itu membuat wajahnya yang sedingin es tampak bergejolak yang di luar dugaannya. Apakah orang ini sangat kuat? Li Tian Mao tidak mau bertanya dengan suara rendah melihat perubahan warnanya. 12 tahun yang lalu, dia mengalahkan para pemimpin semua pihak dan membuat pemilik tempat-tempat suci utama ketakutan. Dikenal sebagai Kaisar Utara, dia pasti berada di lima besar generasi muda saat itu, tahun yang lalu. Li Tian tercengang. Yevan menganggup, saat itu, dia membakar Wangteng sampai mati murni dengan mengandalkan labu hitam, bukan dipenggal dengan kekuatan. Dalam pertempuran itu, Kaisar Utara sangat dirugikan. Dia memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Dia memandang rendah dunia, tetapi pada akhirnya dia dihancurkan sampai mati oleh peti mati tembaga dan labu hitam. Jika itu adalah konfrontasi nyata, bahkan pada masa itu, termasuk para tetua, tidak banyak orang yang bisa menekannya. Itu adalah kebencian yang besar dalam hidupnya. Di dunia sekarang ini, jika ada yang paling menantikan kembalinya Ekaristi, itu adalah Wangteng. Setelah pertempuran itu, dia dibangkitkan di atas kereta Kaisar Kuno, dan dia telah merenung selama 12 tahun. Kaisar Utara memang dia sangat dirugikan, jika tidak, berdasarkan kekuatannya yang sebenarnya, siapa di dunia ini yang dapat ditekan? Diam, pelankan suaramu, siapapun yang berani menyebut dia sebagai Kaisar Utara sekarang akan dibunuh. Yevan terdiam beberapa saat, mendengarkan menurut laporan mereka, keberuntungan Kaisar Utara tidak berkurang dan bahkan lebih makmur. Saat itu, dia telah memperoleh jenis warisan lain di istana kuno yang dibangun oleh keluarga Ji Kaisar Kongkong sendiri. Warisan kuno yang kacau, dan warisan yang diduga batal, satu orang yang juga mempraktikan kitab suci dari dua Kaisar Besar Kuno, ini benar-benar hal yang langka di zaman kuno dan modern. Yevan jelas mengerti bahwa bukan karena kekuatannya yang sebenarnya dia membunuh Wang Teng hari itu di padang rumput paling utara, ada musuh yang menakutkan menunggunya kembali, dan pasti akan ada pertempuran yang mengerikan. Setelah mendengar ini, Litian menggertakkan giginya. Yan Yixi terus mengaduk-aduk topik agar Yevan bisa belajar lebih banyak tentang situasi lelaki tua itu. Keluarga kerajaan Bei Wan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan Taiko. Ketika mereka mengejar dan membunuh Li Hei Shui dan yang lainnya, mereka terhubung dengan klan Taiko. Seseorang menyaksikan Zitian dari lembah para dewa membunuh Wu Zung Tian dan jatuh ke tangan yingnya tebing, darah menodai dinding batu. Keluarga Wang, aku akan pergi ke Bei Wan, kata Yevan pada dirinya sendiri. Ketika menyebutkan keluarga kerajaan kuno, beberapa orang juga menyebutkan legenda di antara mereka, seperti Huang Su Dao, Tian Huang Zi, Yu Wang Wu, Huo Qi Zi, Shen Chan Taoist, De Lel. Yu Wang Wu telah mengejar dan membunuh Pang Bo untuk mendapatkan sembilan tebasan kaisar iblis, tetapi konsekuensinya akan menjadi bencana jika monyet itu tidak bergerak. Tetapi monyet itu juga terlibat karena ini dan dia berselisih dengan kaisar abadi dan Yu Wang Wu dan menderita bencana parah beberapa kali, tetapi sekarang hidup dan matinya tidak diketahui. Dan Yevan juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa fakta bahwa Pang Bo mengambil inisiatif dalam tubuhnya dan menghancurkan orang yang mengambil rumah itu terungkap kebanyakan orang di Yeozu memiliki sikap yang rumit terhadapnya, tetapi tidak lagi melindungi. Taoist Naga Merah dan Raja Merak Nianjiu menyelamatkan nyawanya beberapa kali, tetapi mereka gagal mengubah apapun. Siapa lagi yang akan bergerak? Li Tiandai bertanya, dia menggigit giginya, berpikir bahwa musuh yang harus dihadapi Yevan sangat menakutkan dan banyak. Sekte besar Zongzu, sekti Inyang, memiliki tradisi panjang, pernah menghasilkan orang suci manusia yang tak terkalahkan dan membunuh dewa asing, mereka pernah bergerak. Selain itu, seorang wanita misterius, berpakaian putih dan bersalju, dengan kecantikan tiada tara, wajah tak terlihat, dan teror tak terbatas, juga bergerak untuk memburu teman lama Yevan. Siapa wanita ini? Yevan terkejut, pikirnya lama, tetapi dia tidak pernah menemukan atau menyinggung wanita seperti itu. Selain itu, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa wanita ini sangat misterius dan aneh sehingga dia bahkan ingin membunuh Li Xiaoman dan bertengkar dengannya, tetapi hasilnya tidak diketahui. Pernahkah kamu mulai mengacau dan akhirnya menyerah? Li Tian mengingatkan dengan ramah, tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu tidak pantas dipukuli. Di mana angin sejuk, bertahanlah. Kemudian, dia memikirkan Li Hei Shui, Wu Zong Tian, Liu Kou, dan lainnya. Kakek mereka adalah 13 bandit di wilayah utara. Bukankah mereka maju untuk melindungi mereka? Dua dewa pembunuh kuno keluar, bahkan 13 bandit besar dari wilayah utara. Kedua dewa pembunuh kuno di neraka dan dunia tidak lagi dirahasiakan. Mereka akhirnya lahir di dunia yang bermasalah ini. Dewi, yang mengaku untuk dapat membunuh semua raja, istana kuno mereka terbuat dari tengkorak berbagai raja, dan kulit orang suci kuno digunakan sebagai karpet. Di dunia ini, dunia dan neraka, putra dewa dan dewi membuat nyeri semua sekte, mengikuti kehendak leluhur, untuk membuktikan jalan melalui pembunuhan. Jika kita berbicara tentang urutan orang pertama dari generasi muda, mereka harus dihitung di antara mereka. Tetapi tidak banyak biksu yang hadir yang berani menyebutkannya, jadi bisa dibayangkan betapa takutnya mereka. Kakek Li Hei Shui, Li Heng, bandit terhebat kedelapan, tewas dalam pertempuran di Gunung Tandus di wilayah utara, dan dipaku ke tebing dengan tombak oleh pembunuh tua dari dinasti dewa pembunuh neraka. Kakek Liu Ku, Liu Feng, Kou tertua ke-enam, berlumuran darah di kota Tuhan seorang pembunuh tua di dunia menembus langit dengan pedang. Mendengar ini, Ye Fan mengertakan gigi baja dan mengepalkan tinjunya dengan erat, bahkan 13 bandit terbunuh. Tidak heran nyawa keturunan mereka dalam bahaya. Yang paling penting adalah bahwa dewa tua yang paling misterius, yang pertama dari 13 bandit, tampaknya telah meninggal. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia menutup pintu hidup dan mati, mencapai alam yang tak terbayangkan oleh orang biasa, dan mengubur dirinya hidup-hidup. Saya khawatir akan sulit untuk dilahirkan dalam 100 tahun, tanpa pencegah yang kuat. Apakah ada orang lain yang bergerak? Tanya Yan Yisi, membantu Ye Fan memahami segalanya dan bertanya dengan jelas. Dengan begitu banyak lawan, saya pikir seharusnya tidak ada orang lain, tetapi faktanya tidak terduga, memang ada, dan mereka sangat kuat. Ini adalah sekelompok orang misterius yang tidak pernah mengungkapkan identitas mereka. Mereka pernah pergi ke gerbang Taishuan wilayah selatan untuk membunuh orang tak dikenal, Hang Wenchang. Belakangan, orang mengetahui bahwa itu adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Ekaristi. Pada awalnya, para Taishuan men berpikir bahwa musuh akan datang, dan banyak master yang tewas. Baru setelah Li Ruoyu dari Zhuofeng bergerak, musuh ditakuti. Aku benar-benar tidak menyangka Li Ruoyu dari Klungsipik begitu menakutkan. Dia sebanding dengan orang bijak yang kuat di zaman kuno. Dia hanyalah tubuh fana, tapi dia sangat menakjubkan. Ye Fan menghela nafas lega ketika mendengar ini, Chang Wenchang baik-baik saja, tetapi segera dia menjadi waspada lagi. Sekelompok orang misterius itu juga menyergap Li Ruoyu yang keluar dari Yauqi, meskipun mereka tidak berhasil, tetapi itu menjelaskan masalahnya dengan serius. Siapa kelompok orang ini? Apakah mereka mantan teman sekelas? Seharusnya tidak seperti ini. Mereka tidak punya alasan untuk melawan satu sama lain, dan mereka tidak boleh membunuh keduanya. Ye Fan merasa curiga. Semua musuh melihat sekeliling, dan Ye Fan sepertinya merasakan mata dingin satu demi satu. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran terus-menerus, dan dia akan memulai jalan prajurit yang berlumuran darah, dengan darah dan tulang yang tak ada habisnya di jalan. Apakah kamu tahu bahwa kali ini, suku barbar tertentu di Nanling akan berada dalam masalah besar, dan tuan dari keluarga kerajaan dataran utara akan menghancurkan mereka, kata seseorang. Dong Fange, seorang barbar, berteman baik dengan Pambo dan yang lainnya selama sekitar satu dekade terakhir, mereka telah mengalami banyak kematian bersama, yang memengaruhi suku kecilnya. Aku pernah mendengarnya dan mendengarnya dari seseorang. Apakah itu benar? Aku tidak melihat orang-orang yang datang ke konferensi Elisir hari ini. Orang-orang yang berpengetahuan luas akan menyaksikan kegembiraan. Ayo, bunuh! Ye Fan Teng berdiri, ekspresinya sangat dingin, berita ini membuat darahnya mendidih, dia mendengar bahwa Dong Fange mungkin telah mati dalam pertempuran, sekarang klannya juga diganggu sampai ke pintu, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Apakah kita akan mulai membunuh di Nanling? Li Tian bertanya. Dimanapun aku berada, di sana ada medan perang. Aura pembunuh Ye Fan menembus sembilan langit. Bab 757, desa kuno yang tragis. Ye Fan berdiri dan melangkah menjauh dari platform batu banyak orang melihat ke samping, dan beberapa orang curiga melihat punggungnya. Dia merasa sedikit akrab. Siapa orang ini? Dia memiliki darah yang kuat, dan dia terlihat seperti naga bertanduk melingkari tubuhnya, kata seseorang dengan ngeri. Ye Fan berjalan pergi dengan langkah cepat, menunjukkan punggung yang sangat tampan, tidak ada yang mengira dia telah kembali, dunia ini terlalu besar, dan berapa banyak orang yang benar-benar melihatnya. Ayo pergi, mari kita lihat juga. Keluarga Wang sangat kuat. Mereka memiliki hubungan yang tak tertahankan dengan klan primordial. Mereka berani datang ke Nanling untuk memusnahkan klan mereka. Mereka sangat kuat. Pertempuran hidup dan mati. Jantung Ye Fan berpacu dengan darah, dan dia ingin segera membunuhnya, dia benar-benar ingin memasuki Beyuan dan mencabut keluarga Wang. Keluarga itu benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Selama aku, putra Dewa Litian, ada, mereka tidak akan pernah ingin menjadi satu-satunya di dunia. Keinginan manusia dan tauiku akan menjadi dibawa maju ke sini. Litian Dao, dia menganggap pertempuran ini sebagai pertempuran. Dia datang ke pertempuran ketenaran di bintang kuno ini. Hati Ye Fan penuh dengan pikiran membunuh. Matanya seolah melihat melalui tanah ini, Nanling juga merupakan medan perang, dan itu akan menjadi titik tidak bisa kembali bagi penjajah, karena banyak orang datang dan membunuh sebanyak mungkin orang. Apakah ada formasi teleportasi di sini? Dia bertanya kepada orang-orang, takut dia tidak dapat mengejar waktu, dan jika dia terlambat, dia akan benar-benar merasa kasihan pada orang-orang Dongfangye. Seorang apotekar tua yang berusia lebih dari 60 tahun berkata, ada formasi di depan, tetapi sangat rusak, dan sering ada masalah saat bepergian melalui ruang angkasa. Tetapi banyak orang membuat alasan, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat yang liar. Gunung untuk menyaksikan pertempuran. Yevan melangkah maju di masa lalu, Litian dan Yan Yisi mengikuti dari belakang, melampaui semua orang seperti tiga petir, dan muncul di platform kuno. Formasi dewa ini memang sangat bobrok, sepertinya sudah ada puluhan ribu tahun, dan hampir tidak bisa digunakan. Ketika energi kuat ketiga orang itu dilepaskan, tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Jadi bagaimana jika Kaisar Utara masih hidup, kali ini saya akan mengirim mereka mayat dingin untuk menghancurkan roh primordial dan menjadikannya orang mati yang nyata tanpa harapan untuk hidup lagi. Berdiri di atas panggung, Litian mengatakan kalimat seperti itu, sangat ketakutan sehingga orang-orang di sebelahnya semua mundur, gemetaran, menyaksikan sosok mereka menghilang. Nanling penuh dengan pegunungan tinggi dan punggung bukit di mana-mana, hewan liar dan burung merajalela, ada banyak tanah purba, ada banyak racun di pegunungan, dan ada banyak suku primitif. Klan Dongfangi berada di pegunungan kuno, saat ini musuh sedang mendekat dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan sejumlah besar tuan telah datang untuk mengepung tempat ini. Di langit, awan gelap bergulung, genderang perang mengguncang langit, bendera berkibar, kereta kuno bergemuruh, menghancurkan langit, dengan dingin menyinari pakaian besi, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang datang. Ini adalah suku yang sangat kecil, hidup dalam pengasingan di pegunungan primitif, awalnya damai dengan dunia, tetapi hari ini sedang menghadapi bencana. Seorang lelaki tua terbang dari gunung dan datang ke udara, dia sangat kurus dan kering, pakaiannya ditambal, dia sangat sederhana, rambut putihnya acak-acakan, dan dia berkata, Siapa kamu? Mengapa? Anda datang untuk menyerang departemen kami, satu akan pergi hidup-hidup. Di langit, sebuah kapal perang perak besar bersinar dengan kilau logam yang dingin, memancarkan aura yang mengancam, dan seorang pria paruh baya di atas acuh-ta'acuh dan sombong. Setelah dia selesai berbicara, dia meninju dengan kesombongan yang tak terbatas, dan pada saat yang sama, kekuatan bertarungnya mencengangkan, cahaya ilahi menembus matahari, menekan seperti gunung raksasa. Hutan runtuh, dan tinju terwujud, mengenai lelaki tua itu secara langsung, tanpa membiarkannya menghindar sama sekali, dia hancur di tempat, darah menodai langit, dan jatuh ke desa kuno di bawah. Hanya satu sudut dari pakaian tua yang ditambal, berlumuran darah yang perlahan jatuh dari udara, orang tidak tahan melihat, seorang lelaki tua yang sederhana rusak dengan cara ini. Paman Enam! Tangisan sedih datang dari desa kuno, dan sekelompok orang sangat marah. Tujuh belas tua sangat marah, mengapa dia datang dan memukulnya dengan keras tanpa bertanya, dan jika dia menyiksa, mungkin dia akan mendapatkan sesuatu, dan tidak akan terlambat untuk mencuci tempat ini dengan darah. Di kapal perang emas lainnya, usia pria paruh baya yang sedikit lebih tua. Keluarga ku terlalu dirugikan beberapa tahun yang lalu. Begitu banyak orang dibunuh oleh tubuh suci yang tidak dikenal, dan bahkan Teng R. membencinya. Tujuh belas orang tua telah diasingkan, dan dia sangat marah setelah dia keluar. Orang di sebelahnya jalan. Di mana kamu penjahat, datanglah kepada kami untuk melakukan pembunuhan. Seorang pria berusia dua puluhan terbang ke langit, bagian atas tubuhnya telanjang, ototnya menonjol, dan dia berwarna perunggu, memegang kapak besar di tangannya. Tangan Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mutiara dari butiran beras juga bersinar. Itu hanya sekelompok orang yang tercerahkan. Di kapal perang perak, ketujuh belas paruh baya sangat acuh-ta'acuh. Dengan sentuhan tangannya, cahaya ilahi terbang keluar, menembus pemuda itu dalam sekejap. PFFT Masa darah mekar, dan separuh tubuhnya langsung hancur, hanya menyisakan kapak raksasa berlumuran darah yang utuh, yang jatuh ke langit bersamanya, yang sangat tragis. Kakak Kwan! Kakak Lee Kwan! Dari desa di bawah, terdengar tangisan, dan beberapa boneka menangis memilukan, mengelilingi pria yang sekarat itu. Biarkan hidupmu hidup-hidup, aku suka menghargai kematian, rasanya menggoda. Orang tua ketujuh belas dari keluarga Wang tersenyum dingin. Katakan pada ibumu untuk memberiku bola. Seorang lelaki besar di desa meraung, dan dia akan terbang ke langit, memegang tongkat besi besar di tangannya. Kembalilah! Pada saat ini, terdengar teriakan rendah dari desa, dan seorang lelaki tua dengan tongkat keluar, berpakaian kain goni, kurus, dengan rambut menipis, dan kuno. Paman kelima! Banyak orang berkumpul sambil menangis. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda di desa kuno memiliki tubuh mereka yang hancur, vitalitas mereka akan terputus, dan mereka mati kehabisan darah, semua orang sangat sedih dan sangat marah. Bunyikan alarm dan biarkan Lau Ki dan Lau Ji U keluar. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, lalu terbang ke langit dan mencapai ketinggian yang tinggi. Aku sudah lama mendengar bahwa beberapa suku primitif menyembunyikan Tuhan yang tidak duniawi. Sepertinya apa yang aku katakan itu benar. Ada orang yang begitu kuat sepertimu di desa kecil seperti milikmu. Sepertinya ada dua orang lain yang mundur. Tampaknya Anda telah memperoleh warisan kuno tertentu, dan itu sangat kuat. Itu harus menjadi bagian dari kitab suci kuno orang bijak. Dengan cara ini, setelah pertumpahan darah di desa Anda, Anda akan mendapat panen besar. Putra ke-17 dari keluarga Wang Mencibir Tujuh belas tua, serahkan orang ini pada saudara tiga belas. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertengkar dengan siapapun. Pria paruh baya lainnya terbang keluar dari kapal perang. Bukankah ada dua lagi yang akan meninggalkan bea cukai? Mari kita bandingkan dan lihat siapa yang membunuh paling banyak orang, dan pembunuhan itu hampir selesai. Tujuh belas tua tersenyum kejam. Kamu harus mengubah temperamenmu. Nenek moyang berkata saat itu bahwa kamu terlalu haus darah, dan kamu belum membuatnya lelah setelah bertahun-tahun mundur. Pria paruh baya lainnya menggelengkan kepalanya. Semuanya, mari kita bertanya pada diri sendiri bahwa kita tidak ada hubungannya dengan dunia, tidak pernah menyinggung orang luar, dan bersembunyi di hutan belantara tanpa dendam. Mengapa kamu membunuh bangsaku dan menghancurkan tanah airku? Diminta. Apakah keluarga Beyuan Wang saya perlu memberi Anda alasan jika saya ingin membunuh seseorang? Putra ke-17 dari keluarga Wang mencibir, dengan tangan di belakang, rambut hitam berkibar, tenang dan dingin. Orang tua itu menghela nafas, klan saya selalu sederhana, tidak pernah menipu, skema kejam, membunuh orang dan mengambil barang, delel. Anda benar-benar menipu orang dengan membunuh orang seperti ini dan ingin membasuh desa dengan darah, jika kamu menggertakmu. Seventain berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak masalah sama sekali. Putra ke-13 dari keluarga Wang berkata, lupakan saja, biarkan kamu menjadi hantu, Dongfangi adalah orang yang keluar dari sini, dia memprovokasi orang-orang yang tidak boleh diprovokasi, berjalan dengan tubuh suci, dan membuat musuh kita. Kalian semua di desa harus menggunakan darah kalian untuk menebus dosa-dosa kalian, mereka tahu? Apakah kamu tidak ingin membunuh mereka? Bunuh mereka semua? Kata paman kelima di desa itu. Serahkan kitab sucimu, dan aku akan memberikan seluruh tubuhmu, jika tidak, tidak akan ada tulang yang tersisa dan kamu akan disiksa. Di langit, terdengar suara dingin dari kapal perang terbesar. Suku kecil seperti kita yang tidak ada hubungannya dengan dunia, hidup di hutan liar sepanjang tahun, pada akhirnya mengalami malapetaka, tampaknya dunia benar-benar dalam kekacauan. Paman kelima di desa menghela nafas, lalu matanya tajam, dan dia berkata, orang semua orang akan mati, dan klan kita akan menunjukkan ambisi mereka dengan darah, tidak ada pengecut, dan paling buruk, mereka semua akan mati dalam pertempuran, semua mati dalam pertempuran, lawan mereka. Di bawah, di desa kuno, semua pria, tua dan muda, berteriak, bahkan bayi berusia tiga tahun itu juga melambaikan tongkat kayu kecil, matanya penuh pantang menyerah. Itu benar, tidak pernah ada pengecut di keluarga kita. Paling buruk, kita semua akan mati dalam pertempuran. Ayo lawan mereka. Di kejauhan, di antara tebing, dua lelaki tua membubung ke langit dan terbang dengan cepat. Ada banyak orang yang sulit diatur di pegunungan yang malang dan perairan yang buruk. Itu benar. Hanya tanah yang tidak beradab seperti ini yang dapat memiliki orang yang tangguh. 13 tua dari keluarga Wang Mencibir. Ini benar-benar tidak mudah. Sangat menakutkan memiliki tiga talenta hebat di desa kecil. Untungnya, kami sudah siap. Jika tidak, kami mungkin menderita kerugian kecil. Ayo lakukan, jangan tinggalkan siapapun, bunuh mereka semua, dan basuh desa ini dengan darah. Adapun kitab suci kuno orang bijak, itu cukup untuk meninggalkan jiwa tua dan abadi. Akhirnya, orang-orang dari keluarga Wang akan bergerak dan langit bergemuruh dengan guntur. Selain tujuh kapal perang, ada puluhan kereta penuh orang biksu. Dan di celah itu, masih banyak orang kuat yang tergantung di udara, padat di langit, dan ada sosok manusia di mana-mana. Awan gelap bergulung, genderang perang berguncang, langit akan meledak, panji-panji dibentangkan, binatang buas meringki, dan pakaian besi bersinar, seolah-olah seratus ribu tentara surgawi akan turun. Aura besar melonjak, dan niat membunuh menyapu ke segala arah seperti lautan luas, menenggelamkan seluruh pegunungan kuno. Di Yuan Kong, ada biksu yang menonton pertempuran, dan mereka semua terkejut bahwa keluarga kerajaan Bei Yuan telah memasang formasi sebesar itu, mereka benar-benar tidak ingin melepaskan siapapun jika mereka datang ke sini untuk memusnahkan klan. Ketujuh kapal perang berarti tujuh tokoh berstatus tinggi dan menakutkan dari keluarga kerajaan Bei Yuan datang ke sini, setidaknya mereka sangat kuat dan kuat. Mobilisasi pasukan dan mobilisasi begitu banyak kereta dan orang kuat hanya untuk menghancurkan suku kecil dianggap sebagai langkah besar yang langkah dalam beberapa tahun terakhir. Ah! Paman kelima di desa kuno berlumuran darah di langit setelah diserang oleh dua kapal perang untuk waktu yang lama. Dia batuk darah, dan kain goni yang ditambal berubah menjadi abu terbang, dan dia jatuh ke tanah. Paman kelima! Banyak orang di desa berteriak dengan sedih, dan bahkan banyak anak berusia 2 dan 3 tahun mengepalkan tangan dengan erat, dengan air mata berlinang. Paman ke sembilan di desa, Bang, juga mengalami luka berat, dirobohkan oleh dua kapal perang, dan tubuhnya hampir ditembus serangan. Langit berlumuran darah, dan lelaki tua berambut abu-abu itu batuk darah dan jatuh. Mereka memang memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi langit ditekan dan menjadi penjara, dan ada begitu banyak tuan, ketiga lelaki tua itu tidak cocok. Hanya ada satu paman ketujuh yang masih bertahan, dan dia menderita pukulan berat beberapa kali, tetapi dia memiliki jubah dewa giyok di tubuhnya, yang sangat kuat dan dapat memlokir serangan dan membunuh, mencegahnya dari tertusuk. Bertarung! Lawan mereka! Seluruh desa kuno, pria, wanita, dan anak-anak berteriak, masing-masing tampak marah, dan membantu dua orang tua yang terbaring dalam genangan darah, dan orang yang bisa terbang membawa mereka keterobosan. Bahkan anak-anak yang sangat kecil, digendong oleh orang dewasa, berteriak, berjuang untuk mereka, balaskan dendam kakek nenek, memegang senjata, menangis dan berteriak di tubuh orang tuanya. Di desa kuno ini, semua orang tidak takut mati, menunjukkan ketekunan, dan ingin membalas budi dengan semua orang, dan bergegas ke langit bersama. Semua orang bersatu, melihat kematian sebagai rumah, semuanya tanpa rasa takut, sangat tragis, bahkan jika seluruh desa tewas dalam pertempuran, tidak ada yang menyerah dan memohon belas kasihan. Sekelompok orang primitif yang tidak beradab benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. 17 tahun keluarga Wang mencibir lagi dan lagi. Semua hancur, ledakan, paman ketujuh di desa kuno meraung, terbang mendekat, menampar punggungnya dengan keras, dan menamparnya. Bum, namun, tiga kapal perang segera menekannya, ini bukan hanya serangan dari tiga sosok menakutkan, tetapi juga kekuatan ilahi dari kapal kuno, dan kekuatan mereka akan tumpang tindih. Pada akhirnya, paman ketujuh juga berdarah, terluka parah dan sekarat, dan jatuh ke udara dengan janggut dan rambut terurai, penuh kesedihan dan kemarahan. Paman! Kakak! Orang-orang di desa kuno berteriak dengan sedih, pria, wanita, dan anak-anak yang bisa terbang-terbang ke langit bersama-sama, seperti mengat yang terbang kenyala api, meraung dengan sungguh-sungguh. Orang-orang dari keluarga Beyuan Wang acuh-ta'acuh dan kejam, beberapa tokoh besar, banyak biksu di atas kereta, dan penguasa di seluruh langit, semuanya mengambil tindakan dan menekan bersama, ingin membantai desa kuno dan memusnahkan semua orang. Ah! Paman kelima, paman ketujuh, dan paman kesembilan meraung ke langit, berdarah dari sudut mata mereka, melompati anggota klan, bergegas maju dengan tubuh mereka yang terluka, menopang tirai tipis, dan memblokir serangan yang menghancurkan itu. Orang biadab keluar dari pedalaman. Kalian orang biadab benar-benar tidak takut mati. Kamu telah terpenuhi. Hari ini, kamu telah dibasuh bersih dengan darah. Mulai sekarang, tidak ada rumput yang akan tumbuh di tempat ini, kata anggota ketujuh belas dari keluarga Beyuan Wang dengan kejam. Om, di langit, ada delapan kapal perang, puluhan kereta, dan orang-orang kuat dari keluarga Wang yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin di pakaian besi mereka, menekan mereka ke bawah. Tirai tipis yang ditopang oleh tiga lelaki tua di desa kuno itu sama sekali tak terbendung dan hampir meledak semua orang, pria, wanita, tua dan muda, meneteskan air mata, tetapi mereka semua penuh pantang menyerah. Pergilah ke neraka. Anggota keluarga Wang mencibir. Orang-orang di bawah semuanya putus asa. Dengan keengganan dan pantang menyerah, mereka benar-benar ingin menyeret beberapa musuh jahat untuk mati bersama, tetapi mereka tidak dapat melakukannya, penuh kebencian. Kakak Dongfang, kamu akan membalaskan dendam kami. Beberapa anak menangis dan berteriak. Orang-orang dari keluarga Beyuan Wang akan mati untukku. Tiba-tiba, ada petir dari langit yang jauh, peraungan keras ini menghancurkan barisan pegunungan, dan sesosok tubuh bergegas menuju langit dengan darah keemasan, hampir mencapai titik ekstrim. Di kejauhan, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan, dan segera mundur, melarikan diri sejauh mungkin, dan melarikan diri dengan putus asa. Sebab, orang yang datang terlalu menakutkan, tubuhnya berlumuran darah keemasan seperti lautan, menenggelamkan seluruh pegunungan, bergelombang seperti lautan luas. Ah! Raungan panjang datang dalam sekejap, dan kecepatan orang yang datang itu menyeramkan. Bum, di langit, kaki emas besar menghancurkan kapal perang ke-17 keluarga Wang, dan kemudian tangan emas besar terulur ke bawah, seperti meraih ayam, dan mencubit lehernya dengan satu tangan, angkat dia ke langit. Orang-orang dari keluarga Wang, kalian semua akan mati. Orang yang datang meraung, dan ada banyak tuan dari keluarga Wang di langit yang hancur oleh raungan, dan kabut darah muncul satu demi satu. Dengan raungan, gunung dan sungai pecah. Tampar! Yevan tidak membunuh ke-17 tua dari keluarga Wang di tempat, tetapi menampar wajahnya terlebih dahulu, dan langsung menampar dagunya, terpisah dari tubuhnya, dan hancur berkeping-keping di udara. Mengemis bajingan, Ye Bajin kembali untuk melakukan tembakan pertamanya, dan meraung, memohon bajingan. Bab 758, bunuh semua dalam satu pertempuran. Yevan sangat marah, aura darah emas melonjak ke seluruh tubuhnya, dan itu datang dalam sekejap dari jauh, hamparan luas itu terendam seperti laut. Kamu siapa? Dagu ke-17 tua dari keluarga Bei Yuan Wang baru saja ditampar oleh Yevan, dan hancur di langit. Pada saat ini, dia sangat kesakitan dan bertanya dengan marah dengan perasaan spiritualnya. Yevan membenci kelompok orang ini. Jika dia datang satu langkah kemudian, desa itu akan lenyap. Tidak peduli berapa tua atau muda, bahkan bayi yang menunggu untuk diberi makan akan berlumuran darah. Hatinya terbakar. Pak, dia tidak banyak bicara, dan tamparan lain datang, kali ini menghancurkan rahang atas 17 tua keluarga Bei Yuan Wang dan rasa sakit yang parah membuatnya berteriak, ah, seperti binatang buas yang terluka sama. Kali ini giliran Bei Yuan Wang yang berusia 17 tahun menjadi malu dan kesal, seolah-olah dia meremehkan orang-orang di desa kuno, orang-orang yang datang ke sini juga tidak peduli untuk memperhatikannya, dan mulut mereka berkedut. Ketika mereka muncul, ah, meskipun dagunya meledak, tenggorokannya masih ada, dan dia meraung kesakitan, ketakutan dan marah, ekspresinya hampir terdistorsi. Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun, dan dia belum pernah melihat Yevan di masa lalu, dia telah mencapai kekuatan besar, tetapi dia tidak ingin menderita penghinaan seperti itu. 17 tua Di kejauhan, di kejauhan, tuan ke-13 dari keluarga Bei Yuan Wang berteriak. Dia bergegas dengan kapal perang seperti gunung, terjalin dengan pola, dan menekan ke arah Yevan seperti jaring langit, dan meledakkan potensi Shing Wang menaklukkan gunung dan lautan. Yevan memegang leher 17 tua dari keluarga Wang dengan satu tangan, seperti memegang anak anjing, dan melangkah di depan kapal perang dalam satu langkah, dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Darah emas di tubuhnya meluap, dan kemudian roda tangan emas besar lainnya bergerak dan hancur seperti batu kilangan. Retak, di langit, terdengar suara pecah. Tutupi langit dengan satu tangan! Seolah-olah iblis kuno 10 ribu tahun telah melarikan diri dari tanah tandus dengan aura pembunuh, tamparan besar itu menampar kapal perang dengan keras, dan pecahan lambung runtuh ke segala arah dengan cahaya yang mengerikan. Bukan karena kapal perangnya tidak cukup kuat, juga pola dewa yang terukir tidak cukup dalam, tetapi tangan besar ini terlalu menakutkan, seperti telapak dewa abadi yang turun dari langit, mengguncang segalanya di dunia ini. Ah! Tuan ke-13 dari keluarga Wang di Beiyuan melawan dengan putus asa, dan menara linglong setinggi sekitar satu inci menonjol dari mulutnya. Itu terbuat dari tembaga dan berubah menjadi ratusan kaki di angin dan ditekan ke depan. Bang masih tak terbendung, telapak tangan Yevan jatuh, dan pagoda tembaga itu rapuh seperti istana pasir, diubah menjadi tembaga busuk olehnya dan jatuh ke langit. Penguasa ke-13 dari keluarga Beiyuan Wang meraung dan mengorbankan 36 senjata satu demi satu, termasuk payung Tianluo, cermin sinar matahari, pedang terbang, lonceng kupo, delel, yang masing-masing memiliki kekuatan ilahi yang kuat, tetapi semuanya dibandingkan dengan yang sebenarnya. Di bawah tangan pria emas besar itu, senjata-senjata ini tidak berbeda dengan yang terbuat dari kertas. Mereka hancur satu per satu. Shisan tua dari keluarga kerajaan Beiyuan ketakutan. Dia kehilangan kekuatan yang dia miliki ketika menghadapi desa kuno hanya sekarang, dan sekarang dia sedang terburu-buru seperti anjing yang berduka. Ketika tangan besar Yevan mencengkramnya, dia menampar 108 telapak tangan berturut-turut setiap kali kekosongan itu runtuh, tetapi pada akhirnya lengannya patah. Tangan besar, Bang, Yevan menutup bersama, dan dia memegangnya di telapak tangannya, menghancurkan tulangnya dan mematahkan tendonnya di tempat, dan helai darah keluar dari antara jari-jarinya yang besar. Ah! Putra ketiga belas dari keluarga Beiyuan Wang menjerit sedih. Semua orang berambut dan ada lapisan benjolan dingin di sekujur tubuh mereka ini adalah orang yang kuat, dan dia akan diremas sampai mati begitu saja. Satu di masing-masing tangan, Yevan menggendong dua pria besar dari keluarga Beiyuan Wang, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali, seperti membawa dua kucing dan anjing, dan hampir mati di cekik. Ini, orang-orang dari keluarga Beiyuan Wang ketakutan. Raja Iblis seperti itu tiba-tiba membunuh mereka, membuat mereka semua kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah memasuki tanah tanpa orang, kedua lelaki besar itu berubah menjadi anjing mati di tangannya. Di bawah, pria, wanita dan anak-anak di desa kuno meneteskan air mata, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka telah mengalami bencana hari ini dan dipermalukan oleh orang lain. Pada saat ini, seseorang mengambil tindakan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah situasi mati, dan mengeluarkan nafas kemarahan. Dia adalah... Di kapal perang lain, seseorang menatap Yevan dengan ekspresi kaget, mengenalinya, dan tidak dapat mempercayai matanya. Tidak semua orang mengasingkan diri selama bertahun-tahun seperti keluarga Wang yang ke-17 dan ke-13, seseorang secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran untuk membunuh Yevan 12 tahun yang lalu. Terutama dalam pertempuran terakhir keluarga Ji, ketika Wang Teng meninggal secara tragis dan keluarganya dikalahkan, seseorang ada di sana, bahkan jika Yevan berubah menjadi abu, mereka tidak akan pernah melupakannya, dan mereka dapat mengenalinya, yaitu tak terlupakan. Benar-benar dia? Orang-orang yang berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama sangat terkejut, tidak dapat mempercayai semua ini, dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Itu dia, tapi dia kembali lagi. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan seorang lelaki besar dari keluarga Bei Wan Wang memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cepat mundur, mundur semua, segera menerobos, bergegas keluar dan beritahu suku bahwa Ekaristi telah kembali. Seorang pria kuat di kapal perang emas memberi perintah untuk mati. Dia merasakan kekuatan Yevan, dan dia pasti orang di langkah kecil kedelapan dari surga kedua Sendai, yang cukup membuat orang ngeri. Karena begitu Ekaristi mencapai level ini, tidak ada kekuatan atau pemimpin yang dapat dilawan, kecuali penyihir luar biasa yang memiliki delapan larangan dan mungkin hampir tidak bisa bertarung. Namun, ketika kekuatan tertinggi keluarga Wang memberi perintah, Yevan juga berteriak, menekan semua suaranya. Om! Seperti sinar pertama suara surgawi dari awal alam semesta, ia menembus langit dan bumi, menerangi sumber segala permulaan, dan menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dewa dan iblis muncul di belakangnya, berdiri di sana, persis seperti dia, menguasai dunia. Di masa lalu, Yevan terjebak di mata laut, mencoba mempraktikan semua Dharma di dunia, dan dia telah melihat mantra Buddha enam karakter, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Di belakangnya, Dewa dan iblis itu mandiri dan bernyanyi bersamanya, seperti suara tau dari zaman kuno, dan gelombang suara emas terlihat jelas menyapu sepuluh arah. Jangan memanifestasikan Buddha, hanya diri sendiri satu-satunya di hati, ini adalah kepercayaan seperti besi dari mereka yang ingin membuktikan tau, dan tidak dapat digoyahkan. Suara Buddha kuno enam karakter memiliki kekuatan untuk membuka langit dan bumi, dan sangat misterius. Ini mengandung kekuatan besar, kebijaksanaan agung, dan ulas asih besar di alam semesta. Mereka yang mempraktikannya ke tingkat tertinggi dapat menaklukkan para dewa dan dewa. Dimanapun gelombang suara berlalu, sosok padat di langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke air mendidih, berderak dan jatuh berkeping-keping ke langit. Tubuh semua orang retak, jiwa mereka hancur, dan tubuh serta jiwa mereka dihancurkan oleh teriakan dan nyanyian Yevan. Ini adalah kekuatan mantra yang dikembangkan oleh Yevan dengan sembilan rahasia pertarungan kata, memberinya kekuatan ilahi yang baru. Sinar suara ilahi ini tak tertandingi, dan seluruh langit bernyanyi dalam harmoni, seolah-olah di era awal langit dan bumi, semuanya memiliki misteri yang tidak dapat diprediksi. Bum, lusinan kereta kuno terbelah satu demi satu, satu demi satu bendranya hancur, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya serta biksu yang padat berubah menjadi debu dan lenyap. Ini adalah kekuatan raungan Yevan, seluruh pegunungan runtuh, hanya satu desa kuno yang utuh, dan yang lainnya hancur. Di langit yang jauh, semua penonton telah mundur sejauh ratusan mil dengan ngeri, dan tidak ada yang berani melihat dari dekat, karena takut terlibat. Cepat mundur, tubuh suci kembali! Kekuatan tertinggi keluarga Wang Meraung mati-matian ingin menyebarkan berita, tetapi di bawah suara, om, ia bersenandung pelan seperti nyamuk dan ditekan ke dalam keheningan. Yevan bernyanyi dan menghancurkan gunung dan sungai. Ketika semuanya menjadi tenang, langit berserakan, dan tidak banyak spanduk, kereta, dan orang kuat yang tersisa, semuanya terguncang menjadi debu. Belum lama ini, awan gelap bergulung, genderang perang memecahkan langit, dan bendera berkibar, seolah-olah 100 ribu tentara surga akan turun, tetapi pada saat ini ada keheningan yang sunyi tidak peduli berapa banyak orang yang dimasukkan, ada retakan besar di beberapa kapal perang. Orang-orang dari keluarga Beyuan Wang merasa malu. Semua ini dilakukan oleh satu orang, terutama ketika mereka melihat guru tua ke-17 dan ke-13 yang seperti anjing mati di tangannya. Mereka penuh frustrasi dan gemetal. Pada saat ini, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau, ada blok sumber ilahi di segala arah, dan susunan dewa Yuan Tian mengubah tempat ini menjadi sangkal. PFFT Pada saat ini, Yevan membuat gerakan yang membuat semua orang di keluarga Wang ketakutan. Dia melemparkan tuan-tua ke-17 dan ke-13 ke udara, diinjak sampai mati dengan satu kaki, dan berubah menjadi dua bola black mat. Kedua pria besar ini sangat memikirkan diri mereka sendiri, baru saja mereka menunjukkan negara, memandang rendah dunia, mengabaikan desa kuno, dan menganggap mereka sebagai orang primitif yang tidak beradab, tetapi sekarang mereka mati seperti ini, dan mereka diinjak-injak menjadi daging. Saus dengan kaki besar mereka Selain itu, Yevan sama sekali tidak peduli, seolah-olah dia menginjak dua gulma, dia tidak mengambil hati. Anggota keluarga Wang sangat marah, mereka adalah dua kekuatan besar, tetapi mereka sangat diremehkan sehingga mereka mati tanpa martabat. Mereka juga memperlakukan orang-orang di desa kuno dengan cara yang sama barusan, meremehkan dan menghina untuk membicarakannya, dan mereka tidak ingin berpikir bahwa semuanya terjadi pada mereka hanya dalam sekejap. Wajah anggota keluarga Wang menjadi pucat, dan banyak anak muda gemetar, setelah mengetahui orang seperti apa mereka di depan mereka, mereka sangat ketakutan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, perbuatan Yevan tidak akan dilupakan. Dia berperang berdarah di kehancuran timur, melintasi dataran tengah, membunuh putra suci, gadis suci, membunuh daneng, dan berperang melawan hirarki. Tentara Taois Setelah bertahun-tahun, seberapa kuat keberadaan seperti iblis itu? Biarkan generasi muda keluarga Wang gemetar. Di masing-masing dari lima kapal perang yang bobrok, ada seorang lelaki besar berdiri, mereka adalah pemegang kekuasaan keluarga kerajaan yang sebenarnya, dan mereka semua adalah sosok yang kuat. Pada saat ini, mereka juga sangat terganggu dan ingin segera melarikan diri. Kakak Ye, kamu sangat tidak baik. Kamu hampir membersihkan semuanya. Aku juga mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan ketenaranku. Orang-orang ingin menjadi terkenal di seluruh dunia, tetapi kamu mencuri pusat perhatian. Biarkan kami melakukan sisanya. Li Tian memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Anggota keluarga Wang dirugikan, siapa yang berani membenci mereka seperti ini? Tapi sekarang dia dipermalukan lagi dan lagi, membuat semua orang gemetar. Apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah membunuh mereka semua, kata Ye Fandao dengan tenang. Retak, dia menembak lagi, menghancurkan kapal perang besar dengan kakinya dari langit dan bergegas keluar dengan pukulan, harta kuno dan pedang terbang di depannya hancur, banyak orang berubah menjadi kabut darah dan semuanya terbunuh oleh pengeboman. Sayang sekali pertarungan ketenaranku, aku tidak akan melewatkannya lain kali. Li Tian bergerak. Yan Yisi juga berkibar dengan pakaian putih, berjalan seperti peri yang dibuang, tetapi dengan setiap pukulan, segumpal darah bermekaran, ini adalah langit yang berlumuran darah. Setengah jam kemudian, semuanya menjadi tenang, gunung-gunung hancur, berlumuran darah di mana-mana, ranting dan daun patah di mana-mana, dan semua penyerbu dari keluarga Wang Terbunuh. Terima kasih, Saudara. Paman kelima, ketujuh, dan kesembilan di desa itu melangkah maju untuk berterima kasih kepada mereka. Penduduk desa lainnya juga berkumpul, terima kasih banyak, orang-orang di sini sangat sederhana, dan beberapa boneka kecil bahkan menarik lengan baju Yevan, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dongfangi adalah teman lamaku. Yevan tidak menyembunyikannya. Beberapa orang tua di desa itu linglung sejenak, lalu menghela nafas panjang, mereka sudah mendengar kabar bahwa Dongfangi berdarah di hutan belantara timur. Aku tidak percaya bahwa YR sudah mati. Dia sangat berbakat, kekuatan supernaturalnya menguasai dunia, dia tumbuh dengan memakan naga liar dan menelan harimau jahat, dan hidupnya sangat sulit. Dia pasti masih hidup. Seorang lelaki tua berkata, tanpa tubuhnya, tidak mungkin untuk memastikan bahwa dia sudah mati. Aku akan menemukannya kembali, kata Yevan. Apakah Ekaristi telah kembali? Pada hari ini, Nanling menyebarkan berita bahwa Yevan muncul kembali setelah 12 tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa meskipun mereka tidak berani untuk melihat dari dekat adegan pertarungan Ekaristi dengan mata kepala sendiri, tidak diragukan lagi bahwa adegan itu adalah miliknya. Namun, tidak banyak orang yang percaya bahwa seseorang yang melintasi Medan Bintang telah pergi selama 12 tahun, dan tidak mungkin dia muncul kembali atau kembali. Keluarga Wang terlalu banyak menipu orang. Karena patriark mereka ada di Nanling dan menjadi tamu di Istana Kaisar Iblis, maka jangan kembali. Kali ini pertempuran akan terbalik. Yevan berdiri di hutan dan melihat kekejauhan. Bab 759, Pemusnahan Liar Agama, Tim Pendukung Di kedalaman hutan pegunungan, seorang pemuda yang kuat dengan lengan kanan dan bahu telanjang, tubuh bagian bawahnya mengenakan setelan bulu, dan memegang gada, seperti terluka binatang dengan geraman rendah, dia bergegas ke desa kuno. Siapa yang berani menyerbu desaku? Membawa naga liar yang panjangnya lebih dari 10 kaki, dia menginjak tebing berbatu seperti berjalan di tanah, dan dengan cepat tiba di depannya. Yevan tertegun, dan sepertinya melihat orang barbar tua itu dalam keadaan kesurupan dari kejauhan, orang ini sangat mirip dengan Dongfang Ye dari lebih dari 10 tahun yang lalu, penuh dengan keliaran, kekar, dan kuat. Li Tian sedang berjalan-jalan di luar desa, sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, pemuda itu mendekat, menginjak tanah yang hancur, mengayunkan gada dengan satu tangan, dan menepuk ke depan dengan tangan lainnya. Pada saat ini, Li Tian memamerkan giginya, seluruh lengannya akan patah, dan ada noda darah. Untungnya, dia mundur dengan cepat dan menghindarinya begitu dia menyentuhnya. Dia tidak benar-benar membuat sambungan yang sulit, jika tidak setengah tubuhnya bisa hancur. Jangan kasar, bung, ini dermawan kami. Paman kelima dan ketujuh di desa itu bergegas. Dongfang men terlihat seperti berusia dua puluhan, otot tubuh bagian atasnya yang telanjang menonjol seperti naga bertanduk, kulitnya berwarna perunggu, kuat dan bertenaga, rambut hitamnya yang tebal menjuntai hingga ke pinggang, dan dia memiliki kecantikan maskulin yang liar. Apakah itu adik laki-laki Dongfang Ye? Ye Fan juga mendatanginya dan menatap pemuda di depannya, dia benar-benar terlalu mirip dengan teman lamanya. Sepertinya binatang buas kuno. Li Tian mengertakan gigi dan berkata, dia sangat kuat sehingga dia bisa memandang rendah semua orang suci, tetapi dia benar-benar dikalahkan oleh orang biadab ini dalam konfrontasi darah dan daging. Ini tentu saja kesalahpahaman. Dongfang men pergi berburu dan mendengar sesuatu terjadi di desa dalam perjalanan. Dia kembali dengan mata merah dan menabrak Li Tian, salah mengira itu adalah musuh jahat. Di desa kuno, Dongfang Ye dan Dongfang Men adalah pasangan yang berbeda, memiliki darah pertempuran mangu yang sangat langka, mampu menarik gunung, dan cangkang daging mereka jauh lebih unggul dari orang biasa. Kecuali roh kudus, tidak ada seseorang dapat menandinginya. Kedua bersaudara itu mempraktikan teknik yang sama dan tumbuh di lingkungan yang sama. Mereka biasanya tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua selama 10 hari setengah bulan. Ada kilatan awan merah di tangan Ye Fan dan tombak yang dipoles oleh berlian darah muncul sembilan naga asli melingkari batang tombak seperti aslinya. Dongfang Men sangat malu, menggaru kepalanya dan melangkah maju untuk menebus kesalahan, lalu menerima hadiah yang berat itu dengan penuh kasih. Beberapa orang tua di desa berseru, mereka semua adalah orang yang tahu barangnya, hadiah ini terlalu berat. Prajurit ini terbuat dari berlian darah dari Jiyok Dewa Sembilan Surga, itu adalah pilihan pertama untuk menempa senjata raja, itu bisa tumbuh menjadi prajurit suci. Aku akan membalas dendam saudaraku dan membunuh Zitiandu itu. Dongfang Men bersumpah dengan rambut acak-acakan. Aku percaya bahwa Yer tidak akan mati. Paman ketujuh di desa memiliki tatapan muram di matanya. Orang barbar itu dilatih olehnya sendiri. Tempat ini tidak bisa ditinggali lagi, mungkin sudah waktunya untuk kembali ke klan, kata Paman kelima. Di kedalaman pegunungan ini, ada kelompok etnis kuno, keturunan dari beberapa orang suci kuno, klan semuanya kuat dan kokoh, dan mereka memiliki kitab suci kuno seni bela diri biadab. Mereka adalah suku menakutkan yang tidak dikenal dunia. Desa kecil ini awalnya merupakan bagian dari suku tersebut, namun terpecah karena pertikaian emosional beberapa generasi yang lalu, dan suku besar tersebut telah berulang kali mengundang mereka kembali. Roar Di kejauhan, terdengar suara melolong panjang, dan gunung-gunung berguncang. Tujuh atau delapan lelaki tua dengan rambut seperti rumput telanjang dari tubuh bagian atas, mengenakan pakaian kulit binatang, atau membawa gada, atau memegang kapak besar, mengaum, mengaum, seperti sekelompok dewa iblis, mengaum, semua gunung akan runtuh. Sial, di mana bajingan yang berani menggerta anggota klan kita, biarkan aku mati. Pegang kepalamu dan tendang mereka seperti bola. Ini adalah sekelompok orang tua yang sangat tangguh, lebih ganas daripada para pemuda, seolah-olah sejuta pasukan datang untuk membunuh mereka. Mereka semua bingung. Ini jelas sekelompok orang barbar, pakaian mereka mirip dengan penduduk desa di sini, tetapi mereka lebih tidak terkendali, mereka meniup janggut dan menatap, berteriak dengan aneh. Saya baru saja berbicara tentang suku kuno itu, tetapi saya tidak menyangka mereka akan datang ke sini saat ini, semuanya dengan rambut acak-acakan dan sangat liar. Ini membuat Litian dan Yan Yisi tercengang, orang-orang tua ini sangat tangguh. Mereka menari dengan senjata besar dan berteriak dengan aneh, seperti dewa perang kuno. Di mana orang-orang, bagaimana dengan para bajingan itu, para lelaki tua di sini untuk membunuh orang, ke mana mereka pergi. Sekelompok lelaki tua itu berteriak. Semua orang di desa kuno sangat tersentuh, bahkan mata paman kelima dan ketujuh menjadi merah, dan mereka bertekad untuk kembali ke klan. Siaowu, Siaoki, dan Siaujiu tidak berarti kamu. Bisakah klan kita diintimidasi sejauh ini? Para bajingan yang berani datang dan membunuh kita hanya lelah hidup. Tidak ada akhir dari masalah ini. Itu adalah dinasti Shen di Zongzu. Saya akan menggulingkan mereka lain kali. Dari mereka sangat berani dan tidak terkendali. Aku mendapat kabar, kami datang ke sini seperti sedang terbakar, dan ada banyak orang di belakang. Katakan padaku, kelompok bajingan mana yang melakukannya, dan hari ini kami akan bergegas dan membunuh mereka semua, tanpa meninggalkan siapapun, di belakang. Tidak berbicara tentang orang-orang di desa kuno, Yevan, Yan Yisi, dan Litian semuanya merasa sangat hangat di hati mereka dan darah mereka mendidih. Meskipun orang-orang tua ini sangat liar, mereka benar-benar mengeluarkan hati mereka dan membuat orang merasa tidak ada hambatan. Gunuh! Di mana bajingan itu? Jangan lepaskan! Gunuh! Tiba-tiba, gunung dan dataran penuh dengan orang, seperti sekelompok monster besar yang memanggil angin dan hujan, mengambil bintang dan menangkap bulan, dan alam semesta berguncang. Pusat kekuatan barbar yang tak terhitung jumlahnya, mengenakan pakaian kulit binatang dan memegang tongkat besar, meraung dari segala arah, memenuhi langit, dan aura yang kuat membuat wanshan gemetar, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, bahkan kulit kepala Yevan kesemutan. Ini adalah sekelompok prajurit liar yang tersisa dari zaman kuno. Mengerikan untuk berkumpul bersama. Semangat juang semacam itu, membumbung tinggi ke langit, menghancurkan awan ke segala arah, ahli manapun akan ketakutan saat melihatnya. Kulit kepala Litian menjadi pusing, merinding di sekujur tubuhnya, dan dia sangat bersalah. Dia menusuk Yevan dan berkata dengan suara rendah, saya berkata, orang-orang di biduk Starfield terlalu sesat. Suku primitif sangat kuat. Bagaimana saya bisa main-main? Dan meneruskan tradisi ortodoks kentut besar, lebih baik tetap di Zwei Starfield jujur, orang-orang ini benar-benar sekelompok leluhur yang hidup. Suku primitif macam apa? Di zaman kuno kali, seluruh Nanling adalah dunia orang barbar saya. Siapa yang akan kami takuti jika kami tidak mengikuti instruksi nenek moyang kami untuk hidup dalam pengasingan di pegunungan? Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan berkata dengan mata terbuka lebar, otot-otot di tubuhnya menonjol seperti naga liar, dan dia berkata sambil bersandar pada senjata besarnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh di sini, dan orang-orang di desa kuno tidak bisa menahan air mata. Ini adalah hubungan keluarga di mana darah lebih kental daripada air dan tidak dapat dihindari untuk kembali ke klan. Sudah bertahun-tahun. Tidak mudah bagi klan untuk memiliki dua benjolan bayi dengan darah pertempuran kuno. Semuanya ada di desamu. Saatnya kembali ke suku. Seorang lelaki tua mulai menghitung yang kelima dan ketujuh paman di desa hampir menyemprotkan nozel darah anjing. Tapi dia memegang tangan Dongfangmen dengan mata berapi-api, jenis cinta dan perlindungan membuat orang berbulu, dan mata berapi-api membuat adik lelaki barbar itu merasa tidak nyaman. Di mana saudaramu? Sekelompok orang tua bertanya pada Dongfangmen. Kakakku mungkin tewas dalam pertempuran beberapa bulan yang lalu, bisik Dongfangmen. Sialan, siapa yang melakukannya? Apakah itu sekelompok bajingan tadi? Kumpulkan aku dan pergi! Kami hidup dalam pengasingan di pegunungan, terisolasi dari dunia luar, dan tidak ada hubungannya dengan dunia. Intinya, sialan mereka, sial! Sekelompok lelaki tua sedang panik saat itu, menari senjata besar mereka, hampir menembus langit. Sudah begitu banyak generasi. Sangat sulit untuk melahirkan dua anak berharga dengan darah pertempuran kuno. Dengan fisik yang langka, salah satunya meninggal, nenek moyang kita yang brengsek. Kokoh, liar, mendominasi, tidak terkendali. Orang-orang tua ini benar-benar seperti reinkarnasi dewa perang kuno, berteriak keras. Orang-orang di desa kuno awalnya terpisah dari suku primitif, tetapi pada saat ini mereka semua bubar bersama angin dan akan bersatu kembali menjadi satu. Kami telah hidup dalam pengasingan terlalu lama, dan kami telah benar-benar terputus dari dunia luar. Kami bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu. Kami malu dengan nenek moyang kami. Para tetua barbar memukuli dada mereka satu per satu. Satu, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, buatlah keputusan untuk membunuh sang jenderal. Persetan sampai mati, gali tiga kaki ke dalam tanah, injak sampai mati bahkan tikus kecil yang tidak membuka mata mereka. Beraninya kamu menggerta anggota klan kami. Kalahkan mereka, omong kosong keluarga kerajaan, apa warisan abadi, semuanya terbalik dan terbunuh. Litian terdiam dan berkata, sekelompok orang yang galak, sial, bahkan darahku mendidih, aku sangat ingin mengikuti dan membunuh mereka. Membantu orang tua itu terlalu agresif. Karena semua orang tua ingin mengambil tindakan dan mengirim pasukan ke Beyuan, saya bersedia melewati api dan air dan menjadi yang pertama membunuh. Yevan menyatakan pendapatnya. Kemudian, dia mengemukakan pendapatnya sendiri. Karena dia benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Wang, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Lagi pula, ini adalah keluarga terpencil dan kuno yang telah menghasilkan orang-orang suci yang hebat dari umat manusia dan memiliki warisan panjang yang sangat menakutkan. Adik laki-laki ini benar. Jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh mereka tanpa meninggalkan mereka. Apakah mereka tidak ingin membasuh bangsaku dengan darah? Kali ini, dengan rencana jangka panjang, mereka akan sepenuhnya memusnahkan keluarga Bajingan ini, kata seorang lelaki tua. Meskipun mereka memiliki kepribadian yang berani, mereka tidak semuanya sembrono. Banyak orang memiliki bulu mata kosong setelah hidup di usia tua. Mengapa Anda tidak mengerti? Ya, dengan rencana yang bagus, mereka akan terbunuh dalam perang dunia pertama. Kata lelaki tua lainnya sambil melambaikan kapak batu. Yevan berkata, Tuan, suku Anda terisolasi dari dunia, dan sekarang Anda dapat bersiap dengan tenang. Saya akan pergi ke dunia luar untuk menarik perhatian mereka. Ketika semuanya sudah siap, kami akan memasuki Beyuan seperti tentara surgawi dan menghancurkan keluarga Wang. Apa yang ingin kamu lakukan, seorang lelaki tua bertanya. Yevan berkata, Kepala Keluarga Kerajaan telah datang ke Nanling dan menjadi tamu di Istana Kaisar Iblis. Aku akan membunuhnya. Pukul dia. Orang-orang ini segera berteriak, tidak bisa duduk diam. Itu hanya Kepala Keluarga Kerajaan, mengapa senior harus maju, aku bisa pergi sendiri dan mengambil kepalanya. Yevan berkata dengan tegas dan tegas. Oke, pahlawan adalah laki-laki. Orang tua, kumpulkan saja orang-orang dan bersiaplah untuk acara besar penghancuran Keluarga Kerajaan di Beyuan. Aku akan mengambil kepala-kepala Keluarga Kerajaan. Yevan pergi setelah selesai berbicara dan pergi ke Istana Kaisar Iblis sendirian. Sialan, darah pertempuranku juga mendidih. Akhirnya giliranku untuk bermain kali ini. Akulah yang memasuki Beyuan. Namun, sekarang aku harus pergi ke Istana Kaisar Iblis bersama Ye Xiaozi untuk membunuh orang. Litian menjerit jalan. Bab 760 Istana Kaisar Iblis. Di Nanling Istana Kaisar Iblis, ada gugusan gunung tinggi dan banyak gunung terjal, sejauh mata memandang, ada gunung dan punggung bukit di mana-mana. Di daratan yang luas, hampir tidak ada dataran. Medan khusus ini sudah seperti ini sejak zaman kuno, yang juga membuatnya penuh dengan racun, binatang buas, dan burung aneh. Diketahui di dunia bahwa setan dari Nanling jauh lebih unggul dari empat wilayah lainnya di Zongzhou dan Donghuang, sehingga biksu di selatan sering disebut Nanyao. Ye Fan dan yang lainnya meninggalkan suku Barbar, terbang selama beberapa hari, menemukan susunan teleportasi kuno di gunung, melintasi jarak yang jauh, dan memasuki daerah yang relatif padat penduduknya. Gadis itu sangat menarik. Sepanjang jalan, Litian terus mengkritik, dan dia akan berhenti ketika melihat seorang wanita cantik. Begitu mereka tiba di tempat yang berpenduduk, mereka mendengar banyak desas-desus, banyak orang membicarakan tentang penampakan Ekaristi. Keluarga kerajaan Beyuan datang untuk menaklukkan sebuah desa kuno dengan paksa, dan seluruh pasukan dimusnahkan, yang menyebabkan keributan besar orang-orang membicarakannya, dan banyak orang mengira itu luar biasa. Kamu tidak salah membacanya, bagaimana mungkin Ekaristi 12 tahun yang lalu? Dia telah menginjak jalan kuno langit berbintang, dan tidak mungkin dia muncul di dunia. Langit dibanjiri darah emas, saya meraung bahwa gunung dan sungai hancur, saya pikir itu benar-benar orang yang telah kembali, jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika itu benar dia, dunia akan kacau balau, di sana akan ada perang, dan dia tidak akan melepaskannya. Sebuah desas-desus yang tidak akurat dipicu ada keributan, dan bahkan biksu di beberapa kota kecil membicarakannya, yang membuat litian diam-diam terdiam. Oke, izinkan saya memberi tahu Anda, nak, Anda benar-benar populer di planet kuno ini. Anda telah pergi selama 12 tahun, dan orang-orang masih membicarakan Anda. Yevan berkata, temukan kota yang terkenal, pelajari lebih banyak informasi, dan pahami situasi saat ini. Setelah itu, kita akan pergi ke Istana Kaisar Iblis. Nanling, tidak ada cara untuk memiliki dataran datar, kota ini dibangun di atas pegunungan, dan bahkan ada gunung besar di kota, yang sangat aneh dan tidak memiliki tanah datar. Huang Cheng adalah kota super besar di Nanling, kota dengan nama seperti itu pasti kota yang berat. Itu tidak dapat dibangun dengan cara biasa, menghindari gunung dan punggung bukit, tembok kota membentang seperti sarang burung phoenix, yang terlihat sangat aneh, dan ada gunung rendah di kota, seperti burung phoenix yang tergeletak di atas piring. Jalan-jalan di Huang Cheng penuh dengan lalu lintas, orang-orang terus datang dan pergi, sangat makmur, ada panggilan untuk jual-beli, satu demi satu, percampuran manusia, biksu, setan, delo telah menjadi fenomena umum. Di kota ini, orang tidak akan terkejut bahkan jika mereka melihat makhluk aneh dengan kepala anjing dan sayap di punggungnya, karena terlalu banyak monster di Nanling. Gobin itu sangat menawan. Itu adalah rubah langit berekor sembilan. Pinggangnya terlalu tipis, dan matanya sangat menawan sehingga orang ingin mabuk. Litian mulai merabah-rabah saat pertama kali datang ke Phoenix City. Istana Kaisar Iblis tidak terlalu jauh dari sini, berada di jalur kuno. Itu adalah sebidang tanah peri, yang membuat para biksu tak berujung kagum. Yevan datang ke sini untuk memahami situasinya dan segera bergegas untuk membunuh kepala keluarga kerajaan Beiyuan, Wang Chengkun. Jika berhasil, akan ada kejutan besar, meskipun dunia saat ini dalam kekacauan, jika tuan dari keluarga kuno yang jauh meninggal, itu masih akan mengejutkan dunia. Bocah tua ini benar-benar takut mati. Dia membawa banyak orang bersamanya, jadi dia sangat berhati-hati saat datang ke Nanling, kata Litian. Mereka belajar banyak informasi berharga di Phoenix City. Wang Chengkun pergi ke Istana Kaisar Iblis sebagai tamu untuk memenangkan Iblis Besar dan membentuk aliansi dengannya. Melihat klan Taiko di belakang kita adalah pertanda buruk. Pantas saja keluarga Wang begitu kuat dan percaya diri, Yevan mengerutkan kening. Kali ini, banyak orang dari keluarga Wang datang ke Nanling untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan klan monster, dikabarkan bahwa mungkin ada klan tertentu dari zaman kuno secara diam-diam. Apakah itu keluarga dari lembah para dewa? Aku tidak tahu apakah tuan muda mereka telah datang. Jika ya, bunuh mereka bersama? Mataye Fan Tajam. Dia telah mengetahui bahwa Dongfangye dikejar dan dibunuh oleh anak buah Zitiandu dan jatuh dari tebing elang dengan kebencian dan dinding batu berlumuran darah orang luar hanya mendengar raungan terakhir dari keengganan. Di Phoenix City, yang paling banyak dibicarakan orang adalah pertempuran berdarah antara suku barbar dan banyak orang membicarakannya. Keluarga Wang menyeberang dari Bei Wan ke Nanling, serangan yang begitu kuat di sebuah desa kecil menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang, agak sombong untuk melintasi perbatasan untuk memusnahkan keluarga. Mengetahui bahwa mereka dikalahkan dan tidak ada yang lolos, orang-orang semakin terkejut. Hari itu, banyak orang menyaksikan pertempuran, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Dia terkejut dengan kekuatan Yevan dan hanya bisa menonton dari jarak 100 mil tanpa melihat wajah aslinya. Dan justru karena inilah orang tidak yakin apakah itu dia atau bukan. Melintasi bidang bintang dan meninggalkan dunia ini ditakdirkan untuk sulit direproduksi. Sayang sekali Ekaristi telah pergi, jika tidak, dunia saat ini mungkin merajalela. Pada akhirnya, hasil diskusi orang-orang adalah itu seharusnya bukan Yevan, tapi seseorang sengaja menyamar seperti ini untuk membingungkan pendengaran orang. Beberapa agama besar berspekulasi bahwa seseorang ingin mengacaukan situasi, sehingga Ekaristi lahir kembali dengan motif tersembunyi. Lagi pula, melintasi medan bintang adalah metode yang hanya tersedia untuk Kaisar Agung Kuno dan Resi Agung Kuno. Yevan belum memiliki kemampuan itu dan tidak mungkin kembali setelah pergi, kecuali ada keajaiban. Tetapi karena ini, orang-orang mengingat masa lalu Yevan bersama dan banyak orang menghela nafas jika dia masih di sana, kekuatan macam apa yang akan dia miliki. Mungkin kita bisa bersaing dengan Di Phoenix City, mendengarkan diskusi orang, yang yisi tidak bisa tenang, ada banyak orang muda dan berkuasa di Klantai Ko benar-benar menakutkan? Litian berkata, semakin saya mendengarkan, semakin jahat saya jadinya. Ada begitu banyak orang yang kejam di sekitar, dan hari ketika saya, Putra Litian, U200B, U200 bahkan menguasai dunia, bagaimana keinginan dan moralitas manusia saya? Dibawa ke depan. Istana Kaisar Iblis adalah tempat yang sangat kuno. Sulit untuk memastikan sudah berapa lama ia ada. Dunia hanya tahu bahwa ia telah melewati waktu yang sangat lama dan selalu abadi. Itu adalah kuil suci di hati Klan Monster Nanling, tempat penghormatan dan kedekatan dengan para dewa. Menurut catatan Yeowen yang tidak lengkap, itu mungkin dilemparkan oleh Kaisar Suci Klan Monster itu sendiri. Gunung-gunungnya megah, pohon-pohon raksasa berdiri tegak, dan pohon-pohon tua menopang langit. Inilah gunung yang rimbun. Di kedalaman pegunungan kuno ini adalah tempat suci Klan Monster. Dalam keadaan normal, siapapun yang berani melanggar akan dibunuh, dan tidak ada yang berani menginjakan kaki. Itu hanya akan dibuka ketika beberapa upacara pengorbanan kuno diadakan dan beberapa perayaan besar diadakan, dan suku iblis utama diizinkan untuk datang. Tentu saja, para tamu terhormat di antara biksu manusia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat sekilas penampilan aslinya dan belajar tentang tanah kuno yang misterius ini. Ketiga Yevan bertukar sebagian besar sumber Tuhan untuk undangan secara pribadi, memasuki pegunungan ini, dan akan naik sebagai tamu terhormat. Pegunungannya sangat sunyi, dan banyak pohon raksasa telah tumbuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui, lebih tinggi dari puncaknya, penuh dengan pepohonan hijau, dan ada tanaman merambat kuno, lebat dan menakutkan, menutupi pegunungan seperti naga bertanduk. Anda tidak bisa terbang ke sini, Anda hanya bisa mendaki dengan berjalan kaki, terutama suku Yauzu, Anda harus maju dengan mentalitas ziarah. Sangat sejuk di bawah naungan pepohonan, dan tangga batunya kuno berjalan maju selangkah demi selangkah, Anda bisa merasakan curah hujan tahun dan akumulasi waktu. Akhirnya tiba, bagian terdalam dari pegunungan, ditemani oleh pohon pinus kuno, dan istana terbentang, sebelum mendekat, ada roh jahat yang sangat besar, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Ini adalah kekuatan yang tak terlukiskan, istana ini tidak terlalu luas, tetapi tampaknya tergantung dari sembilan langit, dan ada gumpalan energi pembuka surga yang menggantung, menekan seluruh dunia besar. Yevan menghela nafas, Kaisar Iblis legendaris pasti nyata, bukan karakter yang dibuat-buat, dan Kaisar non-kuno tidak dapat meninggalkan istana seperti itu. Ketika kami tiba di sini, jumlah orang tiba-tiba bertambah, ada monster besar yang datang ke sini untuk berziarah, dan ada juga pemimpin manusia, tetapi tidak banyak orang yang berbicara karena takut mengganggu kedamaian dan kesucian tempat ini. Kedatangan Yevan dan yang lainnya tidak menimbulkan gangguan, bintang kuno ini benar-benar terlalu besar, dan tidak banyak orang yang pernah melihatnya di masa lalu. Ada seorang bocah iblis yang melayani mereka, memimpin mereka ke menara kuno, di mana mereka semua adalah tamu terhormat, klan iblis tidak akan tersinggung, dan etiket sudah ada. Kuil kuno di tengah adalah yang paling istimewa, terendam dalam aura iblis yang menakutkan, tidak mungkin untuk melihat keseluruhan gambar, ia memiliki nafas Kaisar Iblis kuno, seolah-olah seseorang sedang tidur di dalamnya. Setiap orang harus berhenti, kecuali beberapa orang dari Yauzu, tidak ada yang bisa masuk. Aura yang mencengangkan tampaknya mampu melintasi 3.000 dunia, dan segera mengingatkan orang bahwa itu adalah istana Kaisar Iblis yang legendaris, megah dan megah, seperti surga kuno yang legendaris. Yevan dan yang lainnya memasuki sebuah istana tidak jauh dari istana Kaisar Iblis. Istana itu luar biasa megah dan besar, dan tidak ada masalah dalam menampung puluhan ribu orang. Jelas, ada hukum ruang. Di belakang satu demi satu meja batu giyok putih, seorang lelaki kuat terkenal duduk bersila, dan buah serta anggur abadi telah diisi. Ada banyak orang di aula, masing-masing dengan posisinya sendiri, semuanya adalah monster besar, dan ada beberapa monster purba dengan usia yang menakutkan, tentu saja, ada juga beberapa pemimpin umat manusia. Para bikhu yang dapat memasuki tempat ini semuanya adalah orang-orang yang kuat, dan semua orang berada di satu sisi, pemimpin, tetua, pemimpin Iblis, orang-orang yang tersebar, Kaisar, biksu suci, delel, semuanya memiliki kekuatan yang kuat. Banyak orang membicarakannya, ada yang membicarakan pengalaman latihannya, ada yang membicarakan rahasia kuno, dan ada pula yang membicarakan peristiwa terkini. Yevan dan yang lainnya memilih sudut untuk duduk, tidak mengatakan apa-apa, mereka semua mendengarkan dengan telinga mereka, dan pada saat yang sama mereka mencari Wang Chengkun, patriark dari keluarga kuno hutan Belantara Utara. Saat ini, klan Iblis Nanling sedang berkembang. Ini benar-benar memuaskan. Terutama generasi muda telah menghasilkan banyak master, yang patut ditiru, pemimpin manusia itu memuji. Itu benar, jika generasi muda adalah orang pertama, saya khawatir itu pasti nanyau, kata fosil hidup lainnya. Ras manusia adalah protagonis di dunia. Satu demi satu, karakter luar biasa lahir. Bagaimana ras monster saya bisa dibandingkan? Monster kuno berkata dengan rendah hati, memang benar bahwa umat manusia penuh dengan orang-orang yang kuat. Kaisar Zhengusuo tidak akan membicarakannya hari ini. Semua orang tahu itu. Ada banyak orang yang telah bangkit yang luar biasa. Anda benar-benar bangga postur tubuh? Siapa yang bisa menolak? Suatu hari, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Ya, orang-orang seperti itu dapat didaftar, Xia Jiyuyo yang telah mengolah lagu peri untuk melintasi Malapetaka, Jihaoyue, tubuh Raja Dewa dari Kehancuran Timur, dan wanita bawaan tau yang misterius. Aduh, deras taiko juga menakutkan. Huang Sudao, Yuwang Wu, Pendeta Tao Shengchan, Delel. Benar-benar menakutkan generasi saya. Pada saat ini seseorang angkat bicara dan berkata, kakak Wang, putramu, Kaisar Utara, hancur dan kemudian berdiri. Seharusnya dia memenuhi syarat untuk menjadi nomor satu di dunia. Semua orang memandang seorang pria paruh baya berambut hitam yang menggerakkan janggutnya dan berkata, anakku berdiri setelah mogok. Tidak ada jalan bagi tubuh suci itu. Aku hanya membencinya karena melarikan diri dari dunia ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.